JEMPOLNYA BOS YA, TERIMA KASI Lanjutan NSHBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 204 2031, Kekuatan Menghancurkan Teriakan naga datang dari Evil Moon, yang menebas ke arah Luzi Chuan Long Chen saat ini tampaknya dirasuki oleh iblis Niat membunuhnya bergabung dengan udara jahat Evil Moon Gambar pedang raksasa tiba di depan Luzi Chuan Dengan mendengus dingin, bukannya menghindar, Luzi Chuan mengangkat pedang hitamnya di depannya Ledakan Pedang hitam Luzi Chuan benar-benar memblokir serangan mengerikan Long Chen begitu saja, mengejutkan orang lain Orang-orang mengatakan bahwa kekuatanmu tak tertandingi dalam generasi yang sama, tapi itu hanya pada level ini Cobalah untuk menerima salah satu seranganku Luzi Chuan mencibir, menebaskan pedang putihnya ke Long Chen Itu secepat kilat, melepaskan sinar cahaya pedang Long Chen menyipitkan matanya Sayap petirnya tiba-tiba mengepak, dan dia menghindar ke kiri Cahaya pedang Luzi Chuan menebas tepat di sampingnya Cahaya pedang langsung mengukir ngarai tak berdasar ke tanah, membentang jauh di belakang cakrawala Siapa yang tahu bahwa Luzi Chuan ini sangat kuat? Teriakan kaget terdengar Long Chen selalu menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain, tetapi Luzi Chuan ini sebenarnya dapat menerima serangannya dan tampaknya tidak menganggapnya terlalu berat Long Chen, kamu bahkan tidak berani menerima salah satu seranganku Apakah anda benar-benar pengecut? Sepertinya semua ketenaranmu palsu Ejek Luzi Chuan dengan jijik Dia kemudian menyarungkan pedangnya di belakangnya, seolah-olah dia memandang rendah Long Chen dan tidak mau menurunkan dirinya untuk menyerang Betapa menggelikan, apakah anda pikir trik semacam ini cukup untuk melawan saya? Long Chen tertawa, mengabaikan Luzi Chuan, dia menebas Evel Moon di belakangnya, bertemu dengan tombak berwarna darah yang telah menyelinap menyerangnya Penguasa tombak adalah si Eluo yang telah mengirim terbang sebelumnya Tiba-tiba, langit bergetar Sebuah meteorit raksasa jatuh dari langit Itu muncul entah dari mana, tanpa ada yang mengharapkannya Ledakan Meteorit raksasa itu menabrak tanah, dan api keluar darinya Pakar dari pilvali itu muncul Dia dikelilingi oleh api, tetapi dia sudah berkeringat Meteorit surgawi Pakar itu menjerit, dan meteorit lain jatuh dari langit Itu bahkan lebih besar dari yang terakhir Melihat ke atas, semua orang tersentak Sebenarnya ada delapan meteorit lagi di langit yang muncul di beberapa titik tanpa ada yang menyadarinya Sungguh teknik yang kuat Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Teknik agung seperti itu sebenarnya telah digunakan tanpa ada yang lebih bijak Tiba-tiba, gambar pedang merobek langit Membelah meteorit yang ada di tanah Long Chen terbang keluar Gemuruh terdengar saat delapan meteorit menabrak tanah Namun, Long Chen sudah melarikan diri Jadi mereka tidak ada artinya Setelah menghindari serangan ahli api itu Dia mengayunkan Evil Moon Menerbangkan serangan dari dua empirean lainnya Dia kemudian menghindari tongkat Siong Tianba Melewati musuh-musuhnya untuk sekali lagi menyerang Lu Zichuan Seorang pengecut yang kalah juga berani mendatangiku Ejek Lu Zichuan Pedang hitamnya dengan santai menyerang Evil Moon Kedua senjata surgawi bentrok Hanya menyebabkan suara teredam Tidak ada gelombang kejut yang menakutkan Ekspresi Lu Zichuan tiba-tiba berubah Sementara Long Chen tersenyum Apa itu? Apakah trikmu tidak cukup bagus? Long Chen tiba-tiba mengirim tendangan lurus ke kepala Lu Zichuan Lu Zichuan buru-buru memutar ke belakang Dan pedang putihnya menebas kaki Long Chen Namun, sebelum dia bisa menebasnya Dia malah disambar tombak petir Lu Zichuan batuk setegup darah Dengan erangan teredam Dia terbang kembali Apa yang sedang terjadi? Teriakan kaget terdengar Tepat sebelum ini, Lu Zichuan begitu mendominasi Sehingga dia praktis tidak menempatkan Long Chen di matanya Long Chen bahkan tidak berani menghadapi serangannya secara langsung Bahkan si Eluo dan yang lainnya terkejut Apa yang terjadi pada Lu Zichuan yang tak tertandingi? Provokasi konstanmu terhadapku seharusnya Karena kamu tidak ingin aku cukup tenang untuk mengetahui trikmu, kan? Ejek Long Chen, menembaki dia Tiga item surgawi di Feng bergabung menjadi satu Dan tubuhnya menjadi tertutup cahaya surgawi Dia muncul di depan Long Chen, menghalanginya dengan perisai rahasia Ketika pedang Long Chen bertemu dengan perisainya Perisai itu meledak Sementara Di Feng meminjam kekuatan untuk terbang kembali Namun, dia berhasil menghentikan kemajuan Long Chen Pada saat ini, jutaan pedang roh terbang Leng Wu Feng juga menyerang Mereka semua ingin mengalahkan Long Chen sendiri Memenangkan mahkota ahli nomor satu dari generasi junior Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa itu hanya mimpi yang indah Long Chen terlalu kuat Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya sendiri Lebih jauh lagi Jika mereka membiarkannya melarikan diri hari ini Mengingat sifatnya yang kejam Mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di masa depan Jadi melihat Lu Zichuan dalam kesulitan Yang lain buru-buru pergi untuk membantunya Jika salah satu dari kelompok 13 mereka terbunuh atau terluka parah Itu akan memberi Long Chen kesempatan untuk melarikan diri Mereka tidak bisa mengizinkan hal seperti itu Long Chen terpaksa melebarkan sayap petirnya Menerbangkan lautan pedang Tetapi sebagai hasilnya Dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk mengejar Lu Zichuan Tepat saat dia menghancurkan lautan pedang Tiga serangan tajam datang ke arahnya Dia dipaksa untuk memblokir dan dipukul mundur Kemudian serangan lain datang Dan Long Chen terpaksa bertahan habis-habisan Long Chen tampaknya dalam masalah Hanya sekali seorang Empyrean membangkitkan manifestasi mereka Barulah mereka menjadi Empyrean sejati Kekuatan semacam ini jauh lebih besar dari kita Bahkan Long Chen mungkin mati Petik 2 Tetapi untuk bertarung melawan 13 Empirins Dengan manifestasi yang terbangun Pertempuran ini hanya membuktikan bahwa Long Chen adalah sosok nomor satu Bahkan jika dia mati di sini Melihat ke-13 dari mereka membentuk dinding besi Di sekitar Long Chen Mereka tidak bisa menahan perasaan emosional Sebagian besar dari mereka telah diizinkan masuk oleh Long Chen Meskipun dia telah membuat mereka membayar biaya perlindungan Mereka tidak perlu menggunakan manik-manik pemecah penghalang Uang itu pasti uang yang dihabiskan dengan baik Jadi sekarang Mereka tidak lagi merasakan kebencian yang begitu besar terhadap Long Chen Melihat seorang ahli seperti dia dikelilingi Mereka tidak bisa menahan perasaan kagum Jika dia mati seperti ini Mereka tidak akan merasa senang Tetapi mereka juga tidak bisa membantunya Di kepung, Long Chen mencoba menerobos blokade mereka beberapa kali tetapi gagal Mungkin jika itu satu lawan satu Dia tidak akan takut pada salah satu dari mereka Tetapi dikelilingi oleh 13 dari mereka sangat berbahaya baginya Semakin banyak waktu yang berlalu Semakin buruk situasinya baginya Jika ke-13 dari mereka belajar bagaimana bekerja sama dengan lebih baik Itu akan menjadi paku terakhir di peti matinya Setiap tekniknya akan terganggu Memikirkan itu, Long Chen menarik nafas dalam-dalam Dia tiba-tiba melayang ke langit dan mengangkat Evil Moon Hentikan dia Teriak di Feng Dia tahu bahwa ini adalah persiapan untuk bentuk ketujuh dari Split the Heavens Itu adalah serangan eksplosif yang tidak ingin mereka terima Apa yang ingin mereka lakukan adalah perlahan-lahan menggiling energi Long Chen Semakin banyak waktu berlalu Semakin besar keuntungan mereka Tidak perlu mengambil risiko ini Pedang Long Chen diarahkan ke Si Eluo Pada saat yang sama, sayapnya menyebar Membentuk penghalang di sekelilingnya Yang lain meraung Menyerang dengan benda suci mereka Sayap petir Long Chen segera meledak Dan Long Chen batuk seteguk darah Unggungnya dimutilasi parah oleh kekuatan yang menembus sayap petirnya Bahkan dengan Azure Dragon Battle Armor Dia tidak bisa menerima begitu banyak serangan sekaligus Meskipun dia terluka Mereka tidak berhasil mengganggu bentuk ketujuh dari Split the Heavens Gambar pedang raksasa merobek ke arah Si Eluo Angkasa bergetar Ekspresi Si Eluo berubah Tidak ada cara baginya untuk menerima serangan ini Tetapi jika dia tidak menerimanya Itu akan menciptakan celah dalam formasi mereka Dan Long Chen akan memanfaatkannya untuk berlari Namun, menerimanya berarti dia pasti akan mati Ini adalah pukulan maut Long Chen yang berisi semua kekuatannya Pada akhirnya, Si Eluo tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian Dia memilih untuk menghindari serangan ini Namun, saat dia bergerak, sosok lain menggantikannya Menghalangi jalan Long Chen Mau lari, teruslah bermimpi Pedang hitam Lu Zichuan menebas ke arah pedang Long Chen Pada saat yang sama, cahaya hitam dan putih muncul dalam manifestasinya Mengembun menjadi dua ikan Yin dan Yang Kedua ikan itu berputar satu sama lain Ledakan Serangan kekuatan penuh Long Chen mengenai pedang hitam Lu Zichuan Langit dan bumi bergemuruh, tetapi tidak ada gelombang Ki yang menakutkan yang meletus Adapun manifestasi Lu Zichuan, itu langsung meledak dalam ukuran Dan pedang putihnya menebas di udara Ketika pedang putihnya mengayun di udara, semua suara menghilang Rasanya seperti ruang waktu telah terputus oleh pedang ini Pedang Ki yang tajam menebas ke arah Long Chen Serangan ini bahkan lebih menakutkan daripada bentuk ketujuh Long Chen dari Split the Heavens Bab 2032 Pedang Ki mengiris udara di Long Chen Bahkan di Feng Dan yang lainnya terkejut dengan betapa kuatnya serangan ini Long Chen, aku tahu pengecut sepertimu tidak akan berani menerima seranganku Ejek Lu Zichuan Meskipun kekuatan serangan ini sangat besar, itu tidak terlalu cepat dan juga tidak memiliki efek penguncian Itu bisa dihindari dengan kecepatan gerakan Long Chen Dia telah menghindarinya terakhir kali Namun, kali ini, Long Chen tampaknya dipengaruhi oleh provokasi Lu Zichuan Dia sebenarnya tidak menghindar Ki hitam terus melonjak keluar dari Evil Moon Dan dia menebasnya ke pedang putih Setelah melihat Long Chen benar-benar menerima serangannya secara langsung Meskipun melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya Kegembiraan liar muncul jauh di mata Lu Zichuan Mati Ki hitam yang keluar dari Evil Moon berbenturan dengan pedang Ki Namun, ledakan yang mengguncang surga yang diharapkan tidak pernah muncul Sebaliknya, dua jenis energi bergabung bersama Gambar pedang hitam bergabung dengan pedang Ki dan tiba-tiba berbalik untuk menebas ke arah Leng Wu Feng yang ada di samping Tidak ada yang menyangka kedua serangan itu tiba-tiba berubah arah setelah bertemu Pada saat Leng Wu Feng menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat Leng Wu Feng dipukul dan langsung meledak Serangan gabungan terus terbang bahkan setelah meledakannya hingga berkeping-keping Merobek ngarai yang membentang melewati Cakrawala Leng Wu Feng telah meninggal Seseorang yang baru saja membangkitkan manifestasi mereka dan menjadi empirean sejati telah meninggal Kematian ini entah dari mana, begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang berani mempercayainya Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka ketika Long Chen meletakkan Evil Moon di bahunya dan berkata kepada Lu Zichuan Apakah kamu ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi? Masih ada darah yang menetes di punggung Long Chen Bahkan dengan kekuatan manik kekacauan utama, dia hanya bisa perlahan sembuh karena luka itu mengandung kekuatan suci yang sangat besar dan energi dao surgawi yang mempengaruhi penyembuhannya Di Feng dan yang lainnya semua terkejut Serangan gabungan itu begitu menakutkan sehingga tidak satu pun dari mereka yang bisa menerimanya Hanya saja Leng Wu Feng adalah orang yang tidak beruntung untuk dipukul Orang yang tidak beruntung itu bisa saja salah satu dari mereka Dan memikirkan itu, mereka merasakan ledakan ketakutan Bahkan dikelilingi oleh musuh yang begitu kuat, Long Chen tidak takut sedikit pun Sebaliknya, dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan Menyeka darah dari sudut mulutnya, Long Chen dengan acuh tak acuh berkata Apakah kamu penasaran mengapa serangan Lu Zichuan begitu aneh? Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini Alasan saya terluka ketika dia pertama kali menyerang saya adalah karena dia terluka oleh kekuatan saya Mungkinkah, hati berbagai ahli bergetar Iya, ini adalah rahasia sekte pedang Yin Yang Pedang hitam menyerap kekuatanku, dan kemudian pedang putih melepaskannya kembali padaku Ini benar-benar gaya bertarung yang luar biasa, dan saya terkejut pada awalnya Untungnya, saya tidak akan habis-habisan saat itu Atau saya mungkin mati di tangan saya sendiri Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa orang tidak boleh menggunakan gerakan yang sama terhadap saya lebih dari sekali Sepertinya Anda belum pernah mendengarnya Atau mungkin Anda mendengarnya dan tidak peduli, kata Long Chen Dalam serangan pertama, Lu Zichuan berhasil melukai Long Chen Kedua kalinya, dia mencoba hal yang sama, hanya untuk Long Chen menghindari serangannya Long Chen sudah merasakan masalahnya pada saat itu Ketiga kalinya, Long Chen sudah menemukan cara untuk melawannya dan menggunakan serangan tak berdaya Sehingga Lu Zichuan tidak bisa menyerap kekuatannya, mengakibatkan dia terluka parah oleh Long Chen Adapun kali ini, Long Chen telah melepaskan semua kekuatannya Dan Lu Zichuan mencoba memanfaatkannya untuk melakukan serangan balik Namun, bagaimana Leng Wu Feng akhirnya mati? Apakah itu kebetulan atau bagian dari rencana Long Chen? Melihat ekspresi panik Lu Zichuan, Long Chen mencibir Ini sudah keempat kalinya kamu menggunakan jurus yang sama untuk melawanku Kurasa aku harus mengagumi keberanianmu Seranganku sendiri sangat kuat, tapi sepertinya kamu melupakan satu hal Jika saya tidak menghadapi serangan saya sendiri secara langsung Alih-alih membimbingnya, sedikit energi yang Anda lekatkan padanya tidak cukup untuk melakukan apapun Apakah Anda pikir mengubah kekuatan saya sendiri akan menjadikannya kekuatan Anda? Tidak heran Sekte Pedang Yin yang bersembunyi selama bertahun-tahun Jangan bilang bahwa Anda hanya memiliki satu gerakan ini Jika itu masalahnya, maka Sekte Pedang Yin yang harus kembali bersembunyi Sampai semua orang di benua itu melupakan rahasia ini Saat kata-kata Long Chen terdengar di udara Orang-orang melihat Lu Zichuan yang muram, ekspresi aneh di wajah mereka Awalnya, mereka merasa Lu Zichuan menjadi yang paling menakutkan dari para jenius surgawi ini Tetapi begitu Long Chen mengungkap triknya, sepertinya dia tidak perlu ditakuti Poin terkuat Lu Zichuan adalah kemampuannya untuk menggunakan divine item miliknya Untuk menyerap kekuatan musuh dan mengembalikannya pada mereka Itu pasti bisa disebut langkah mengejutkan yang bisa membunuh lawan yang tidak curiga Tapi begitu terbuka, itu tidak menakutkan sama sekali Mereka hanya perlu memperhatikan Pedang Hitam Selanjutnya, melalui pengingat Long Chen Mereka menemukan bahwa energi Yin yang Lu Zichuan tidak sempurna Ada kekurangan, ada sepersekian detik antara saat dia menyerap energi dan kapan dia bisa melepaskannya Lebih penting lagi, karena dia mengendalikan kekuatan orang lain Semakin besar kekuatan itu, semakin lemah kendali Lu Zichuan sendiri terhadapnya Jadi ketika dia melepaskan serangannya barusan, itu sebagian besar energi dari Long Chen Hanya dengan menambahkan beberapa trik, Long Chen dapat membimbingnya ke arah manapun yang diinginkannya Akibatnya, Leng Wu Feng akhirnya mati tanpa memahami alasannya Ada satu lagi kesalahan fatal Itu karena serangan balik Lu Zichuan tidak memiliki kekuatan penguncian Jadi tidak sulit untuk menghindarinya Sekarang semua orang mengerti mengapa Lu Zichuan terus-menerus memprovokasi Long Chen Itu untuk membuatnya marah menjadi bentrokan langsung Namun, Long Chen telah melihat melalui triknya Jadi bagaimana dia bisa jatuh untuk itu Dengan strateginya yang benar-benar terbuka, Lu Zichuan terkejut dan marah Jadi bagaimana jika kamu tahu Saya masih counter yang sempurna untuk Anda Jika kamu punya nyali, datanglah padaku Teriak Lu Zichuan Mau mu, Long Chen mendengus dan tiba-tiba menembak ke arah Lu Zichuan Serang bersama, Di Feng segera memiliki firasat buruk Mungkin di antara mereka semua Hanya Lu Zichuan yang mampu menerima serangan kekuatan penuh Long Chen dengan teknik spesialnya Jika dia terbunuh, itu akan menjadi masalah bagi mereka yang lain Pada saat itu, apalagi membunuh Long Chen Hidup mereka sendiri akan dalam bahaya Di Feng, Si Eluo, Yan Wei, dan yang lainnya menyerang dengan benda suci mereka Cahaya surgawi bergemuruh di udara Evil Moon menari di udara, melepaskan gambar pedang raksasa Sementara Long Chen seperti hantu, melayang di tengah-tengah mereka Salah satu ahli ras kuno kakinya dipotong oleh pedang Long Chen Darah menyembur keluar, tetapi dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menghentikan gerakan Long Chen Serangan yang lain datang menyerbu Tubuh Long Chen sekali lagi menjadi berdarah Namun, para penyerang juga tidak bersenang-senang Selain Lu Zichuan, siapapun yang menghadapi salah satu serangan Long Chen akan memiliki anggota badan yang terputus atau batuk darah Long Chen juga mulai mempertaruhkan nyawanya saat pertempuran semakin intens Long Chen berlumuran darah, tetapi di Feng hampir terpotong menjadi dua Sementara salah satu binatang Xuan memiliki setengah kepalanya terpenggal Namun, Xuan bis itu adalah keturunan dari Drek jahat berkepala dua Dan kepala yang dipotong Long Chen bukanlah tempat inti kristalnya berada Ada lusinan luka di tubuh Long Chen, beberapa sangat dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat Energi surgawi yang tersisa mengurangi kecepatan penyembuhannya Semuanya berhenti 12 dari kita pasti bisa membuatnya lelah Selama kita tidak mengambil risiko dan mempertahankan formasi ini, Long Chen pasti akan mati Teriak di Feng memberi semangat Long Chen benar-benar menakutkan Dia khawatir tentang seseorang yang mengungkapkan celah karena ketakutan mereka dan Long Chen mengambil keuntungan dari celah itu Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Long Chen Tetapi kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana bagi mereka Satu-satunya alasan mereka begitu bersatu sekarang adalah karena jika salah satu dari mereka mati Sisanya mungkin akan ditebang satu per satu Saat mereka bertarung, mereka menyadari mengapa Leng Wu Feng adalah yang pertama mati Itu pasti bukan kebetulan Ketika mereka telah mengepung Long Chen sebelumnya Karena Lautan Pedang Leng Wu Feng tidak peduli siapa yang telah diserang Long Chen, Lautan Pedang akan pergi untuk membantu mereka Mereka telah menjadi penghalang terbesarnya Tanpa Leng Wu Feng, tekanan pada mereka meningkat Ada beberapa kali mereka hanya lolos dari kematian Hanya menonton pertempuran ini membuat hati orang-orang bergetar Mereka semua menonton dengan ekspresi tegang, terutama para murid yang setia pada pilvali Setiap kali mereka melihat seseorang hampir dibunuh oleh Long Chen, jantung mereka berdetak kencang Sayangnya, mereka tidak membangunkan manifestasi mereka Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran ini Ada pun yang lain, melihat bahwa Long Chen bahkan lebih seperti monster daripada yang dikatakan legenda Mereka belajar apa artinya menjadi ahli yang tak tertandingi Orang yang menekan semua cahaya dari sisa generasinya Uh, pada akhirnya, dia tidak bisa menangani mereka Aura Long Chen mulai menurun, desah seseorang dengan menyesal Setelah bertarung selama dua jam, aura Long Chen akhirnya menunjukkan tanda-tanda penurunan yang jelas Ada pun para ahli lainnya, karena manifestasi kebangkitan mereka Mereka praktis masih dalam kondisi puncaknya Long Chen, kamu pasti mati hari ini Bukankah Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa membunuh saya Anda akan melumpuhkan basis kultifasi Anda Silakan dan lumpuhkan dirimu sendiri Menertawakan Lu Zichuan seolah-olah dia telah menang Long Chen tetap acuh tak acuh seolah-olah dia belum mendengarnya Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan menghela nafas lega Huo Long, Lei Long, keluar Dua naga raksasa tiba-tiba muncul di udara di belakang Long Chen Tangisan mereka mengguncang langit Bab 2033 Tangisan naga terdengar saat tubuh raksasa Lei Long dan Huo Long muncul Petir mengamuk dan api yang membakar meletus Kedua naga itu berputar satu sama lain Membentuk pusaran raksasa yang memaksa di Feng dan yang lainnya mundur Setelah pertarungan yang begitu lama, mereka akhirnya merasakan penurunan aura Long Chen Kekalahannya seharusnya hanya masalah waktu, tetapi sekarang arusnya langsung berbalik Salah satu ahli ras kuno agak terlalu lambat dan dipukul oleh tubuh Huo Long Dia menjerit saat seluruh tubuhnya terbakar Yang paling menakutkan dari semuanya, itu seperti dia direndam dalam api cair Bahkan cahaya surgawi pelindungnya dibakar Long Chen mempertaruhkan semuanya Kita harus bertahan, teriak di Feng Dia benar-benar menyalakan darah esensinya untuk melepaskan semua kekuatan yang dia bisa Yang lain mengatupkan gigi mereka Mereka tahu bahwa Long Chen kehabisan energi Selama mereka bisa menahan serangan ini, mereka akan bisa membuatnya lelah Dan satu-satunya yang tersisa baginya adalah kematian Di Feng adalah orang pertama yang menyalakan darah esensinya Yang lain juga melepaskan kartu truf mereka, habis-habisan Mereka tidak punya pilihan lain Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Long Chen Satu empirean yang menakutkan demi satu memicu darah esensi mereka Rambut hitam si Eluo langsung menjadi putih saat dia mengorbankan sebagian dari umur panjangnya Mereka semua bersiap untuk pertukaran yang menentukan Sementara Long Chen terbang tinggi di atas mereka berkat Leilong dan Huolong melingkari dia Cahaya tajam bersinar di mata Long Chen Dia telah menunggu saat ini Setelah berhari-hari, Huolong akhirnya berhasil mengendalikan jejak kekuatan api roh air dao terbalik Meskipun hanya bisa mengendalikan sedikit, itu sudah cukup bagi kekuatan Huolong untuk menandingi Leilong untuk sementara Hanya ketika mereka berdua relatif pada level yang sama, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh dari serangan ini Penghancuran Naga Ganda Leilong dan Huolong langsung dipercepat lebih dari 10 kali saat mereka menyerang para ahli di sekitarnya Penghancuran Naga Ganda adalah teknik yang Long Chen buat sendiri Dibutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritualnya untuk menggabungkan kekuatan ledakan Leilong dan Huolong dengan sempurna Untuk sementara waktu sekarang, karena Huolong lebih lemah dari Leilong, langkah ini tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya Long Chen tidak bisa menebus perbedaan kekuatan yang begitu besar hanya dengan kekuatan spiritual Namun, sementara Leilong tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya, Huolong juga menjadi lebih kuat Itu telah melahap begitu banyak Earth Flame Spirit Beast dan akhirnya menyempurnakan sedikit kekuatan Inverse Dao Water Spirit Flame Dengan kekuatan spiritual Long Chen yang luas, perbedaan di antara mereka cocok, memungkinkan mereka berdua bergabung menjadi serangan yang menghancurkan Petir dan api melahap langit, ini adalah serangan yang benar-benar apokaliptik, mampu menghancurkan semua kehidupan Si Eluo, Lu Zichuan, Di Feng, dan Si Yong Tianba terlempar ke kejauhan, masing-masing dari mereka batuk darah Bahkan habis-habisan, mereka tidak bisa menahan serangan yang begitu menakutkan Beberapa dari mereka mengirim benda suci mereka terbang lebih jauh Para ahli yang menonton menjadi lebih pintar, dan mereka berkerumun bersama Memanggil penghalang raksasa untuk melindungi diri mereka dari gelombang kejut apapun Namun, ketika Menara Dewa Raksasa terbang tepat di atas kepala mereka, mereka menjadi pucat Menara itu milik seorang murid dari jalan yang benar Itu adalah item divine inti tetapi sebenarnya telah dipotong menjadi dua Itu terbang tepat oleh mereka Jika mereka dikejutkan oleh benda suci mengerikan semacam itu, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan mati karenanya Setelah serangan ini, Long Chen langsung menjadi pucat Serangan ini telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya karena Huo Long belum bisa secara sempurna mengendalikan kekuatan api roh air dao terbalik Long Chen terengah-engah, dia kelelahan dan penuh luka Ada pun lawan-lawannya, mereka tampak lebih menyedihkan daripada dia Mereka masih batuk darah, beberapa dari mereka sekarang kehilangan bagian tubuh mereka Long Chen mengambil langkah, mengabaikan yang lain Tatapannya tertuju pada orang dengan luka paling ringan, Lu Zichuan Tak perlu dikatakan bahwa teknik yin yangnya benar-benar menakjubkan Meskipun serangan Long Chen bukan serangan fisik, Lu Zichuan berhasil menghindari sebagian dan menggunakan bagian itu untuk membela diri Dia telah menanggung paling banyak 80% dari dampak yang dimiliki orang lain Melihat Long Chen mengarahkan pandangannya padanya, Lu Zichuan mulai panik, tetapi kemudian menekan rasa takutnya Pedang yin yang miliknya muncul di depannya Hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu Ketika Long Chen mendekati Lu Zichuan, dia benar-benar menyingkirkan Evil Moon dan mengirim telapak tangan ke arah Lu Zichuan Lu Zichuan tidak marah karenanya Setelah mempertahankan ketenangan mutlak, pedangnya menari di depannya, membentuk diagram yin yang-yang aneh Sebuah penghalang cahaya muncul di sekelilingnya Dalam cahaya itu ada dua ikan, satu putih dan satu hitam Mereka berputar satu sama lain, mewujudkan siklus Tao Surgawi Long Chen bertingkah seolah dia tidak melihat semua ini Dia terus membanting telapak tangannya ke bawah Ledakan Long Chen langsung merasakan daya serap yang besar begitu telapak tangannya bertemu dengan penghalang itu Dia merasa semua energinya tersedot dengan cepat, dan bahkan sulit untuk ditarik kembali Haha, Long Chen, sekarang kamu sudah mati Lu Zichuan tertawa terbahak-bahak, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba batuk seteguk darah Manifestasi yin yang di belakangnya mulai bergidik Manifestasi yang sepenuhnya terbangun ini sebenarnya mulai retak Rasanya seperti gulungan gambar yang sempurna sedang rusak Kamu, Lu Zichuan menatap Long Chen dengan kaget Dia saat ini merasakan ruang astralnya bergetar di luar kendalinya Itu berkontraksi dan tumbuh semakin tidak stabil Apakah kamu tidak suka menyerap energi orang lain? Apa? Apakah kamu sudah makan terlalu banyak? Tanya Long Chen dengan acuh-ta'acuh Keistimewaan Lu Zichuan adalah menyerap kekuatan orang lain, dan kemudian melalui manifestasinya, mengirimkannya kembali Itu akan membutuhkan ruang astralnya untuk menjadi bagian dari proses Jika dia hanya mengandalkan tubuhnya, maka kekuatan Long Chen akan membuat tubuhnya meledak Satu-satunya alasan dia bisa menyerap begitu banyak energi adalah karena ruang astralnya dan manifestasi dao surgawinya Baru saja, karena dia telah menyerap energi Long Chen Long Chen telah mengaktifkan manik kekacauan utama Long Chen tidak pernah berhasil mempelajari rahasia manik kekacauan utama Tetapi ketika dia mengaktifkannya, itu membuat Lu Zichuan menyerap sebagian dari kekuatan manik kekacauan utama juga Akibatnya, begitu energi manik kekacauan utama memasuki tubuhnya, Lu Zichuan batuk darah Rasanya seperti energi terlarang telah menembus tubuhnya Merasakan firasat buruk, Long Chen tiba-tiba mengepakkan sayap kilatnya, mundur Ledakan Seluruh tubuh Lu Zichuan meledak Pada saat yang sama, ledakan hukum spasial yang menakutkan merobek udara Meskipun Long Chen telah mundur dengan cepat, dia masih terjebak oleh gelombang kejut Rasanya seperti palu telah memukulnya, dan dia terbang kembali dengan erangan teredam Adapun di Feng dan yang lainnya, mereka belum pulih dari penghancuran naga ganda Long Chen ketika ledakan energi ini menghantam mereka Mengirim mereka terbang sekali lagi Ruang astralnya benar-benar meledak Long Chen terengah-engah, terkejut Dia baru saja menguji sesuatu Dia tidak bisa benar-benar memaksa manik kekacauan utama untuk melakukan apapun Tetapi dia bisa mengaktifkannya, menggesernya dari keadaan pasif ke keadaan aktif Secara teori, ketika beberapa kekuatan luar mencoba menyerap energinya Ia harus dapat menyerap sedikit energi manik kekacauan utama dengannya Itu adalah tebakan Long Chen Namun, Long Chen tidak menyangka ruang astral Lu Zichuan langsung meledak sebagai hasilnya Jika dia tidak merasakan sesuatu yang salah dan melarikan diri Dia akan terperangkap di inti ledakan Bahkan penguasa ruang astral tidak dapat membuatnya meledak Ruang astral memiliki kehidupannya sendiri Dan meskipun itu milik seorang kultifator Ia tidak akan membiarkan tuannya mendikte hidup dan matinya Bagi kebanyakan Empirins Itu hanya mungkin untuk mengontrol sebagian dari kekuatan ruang astral Hanya Empirins dengan manifestasi yang sepenuhnya terbangun Yang dapat dengan sempurna menggabungkan kekuatan ruang astral mereka Dengan energi surgawi dao mereka Bahkan bagi mereka Mengendalikan kekuatannya tidak berarti mereka bisa menginginkannya mati Begitu seorang kultifator meninggal Ruang astral mereka akan menjadi objek tanpa tuan Dan hilang dalam aliran ruang waktu Itu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh hukum spasial Tetapi ada juga kemungkinan itu bisa bertahan dalam celah di ruang angkasa Ruang astral memiliki jenis kehidupan dan kehendaknya sendiri Yang tidak sepenuhnya tunduk pada penciptanya Jadi ledakan ruang astral Luzichuan Sebenarnya memiliki kekuatan lebih dari serangan kekuatan penuhnya Itu hampir merenggut nyawa Longchen Manik kekacauan utama itu menakutkan Sangat disayangkan saya masih tidak bisa menggunakannya Desah Longchen Bahkan sejak dia mendapatkan manik kekacauan utama di alam rahasia Jiuli Dia telah mempelajarinya Tetapi dia tidak berhasil mempelajari apapun tentangnya Saat ini Kegunaan terbesarnya hanya membantunya menjadi petani Dia selalu merasa itu sia-sia Dengan kematian Luzichuan Longchen menarik napas dalam-dalam Dia mulai mengedarkan sedikit energi yang tersisa Dia mengangkat tangannya Dan teratai api berangsur-angsur mengembun di tangannya Longchen, jangan bodoh Jika kamu melepaskan gerakan itu Kamu akan terbunuh Evil Moon memperingatkan Longchen saat ini kehabisan energi Jika dia sekali lagi melepaskan gerakan besar seperti itu Dia akan kehilangan kemampuan untuk bertarung Itu tidak bijaksana Tidak apa-apa Aku tidak perlu melepaskan teratai api pemusnahan dunia secara penuh Dan aku masih memiliki sedikit energi yang tersisa Saya bisa membunuh beberapa dari mereka sebelum berhenti Petik 2 Teratai api raksasa tumbuh di tangan Longchen Memicu udara Bab 2034 Teratai api Longchen dengan cepat tumbuh lebih kuat Energi api yang mengerikan berputar Memicu langit dan bumi Di Feng dan yang lainnya terkejut Penghancuran naga ganda Longchen telah memberi mereka luka berat Dan kemudian ledakan ruang astral Luzichuan Telah menyperburuk luka mereka sebelum mereka pulih Sekarang mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan Teratai api Longchen tumbuh lebih besar Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima Mereka ingin lari, tetapi tubuh mereka tidak mendengarkan mereka Setelah terluka parah dua kali, tubuh mereka berada di ambang kehancuran Bahkan manifestasi mereka telah ditutup Mereka pasti akan mati jika dipukul Adapun penonton yang jauh, mereka yang berada di pihak Pilfali mengawasi dengan cermat Tetapi mereka tidak pergi Longchen mungkin kelelahan, tapi itu juga bukan serangan yang bisa mereka terima Namun, selama Longchen melepaskan serangan ini Dia akan kelelahan, dan kesempatan mereka akan datang Mungkin kemuliaan membunuh Longchen akan jatuh ke pangkuan mereka Selain itu, ada juga aspek kecemburuan Bahkan jika mereka berada di pihak yang sama Karena di Feng dan yang lainnya telah membangkitkan manifestasi mereka Orang-orang ini tidak keberatan melihat mereka mati bersama Longchen Jadi meskipun di Feng, si Eluo, dan yang lainnya berada dalam krisis Para ahli ini hanya bertindak tercengang seolah-olah mereka terlalu terkejut untuk melakukan apapun Di Feng dan yang lainnya marah karenanya Jika orang-orang ini mengambil tindakan sekarang, mereka akan dapat menghentikan serangan Longchen Bahkan tidak akan memakan banyak dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang bergerak Sama seperti di Feng dan yang lainnya akan menggunakan semua yang mereka bisa lakukan untuk bertahan hidup Sebuah cahaya putih melesat ke arah punggung Longchen Pada saat itu, Longchen merasa seperti telah dijatuhkan ke gunung es Sensasi kematian memenuhi hatinya Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang Teratai api pemusnahan dunia yang baru saja terisi setengah terbanting di belakangnya Sementara dia menghindar ke samping Teratai api terbelah dua oleh cahaya putih Itu tidak meledak Sebaliknya, itu hanya seperti bunga yang telah diiris dengan pisau Adapun Longchen, dia dipukul di bahu oleh cahaya putih itu Rasa sakit yang menyengat datang dari sana Dan energi api mengalir ke seluruh tubuhnya, ingin membakarnya Hanya itu yang perlu dia ketahui siapa yang datang Energi api diserap oleh Huo Long Berbalik, Longchen melihat orang yang dia harapkan Pilferi Yu Kingsuan Istana Dewa Brahma telah benar-benar menghilang Dan Yu Kingsuan melayang di langit Memegang pedang putih di tangannya Pedang itu terkondensasi dari energi api Namun memberikan perasaan sedingin es Namun, sekarang berbeda dari ketika Longchen pertama kali melihatnya Sekarang, ada fluktuasi berair yang melonjak di dalamnya Melihat Yu Kingsuan, Di Feng dan yang lainnya sangat gembira Adapun murid Pilfali, mereka dengan keras bersorak untuk putri surgawi mereka Ekspresi Yu Kingsuan dingin, dan sepertinya dia bahkan tidak mengenali Longchen Tanpa ragu-ragu, tebasan pedangnya datang untuk Longchen Pedang ini memenuhi udara dengan kabut yang terlihat sangat indah Tetapi Longchen tahu bahwa ini bukan air Itu adalah api roh air dao terbalik Longchen tidak menyangka Yu Kingsuan terbangun begitu cepat Saat dia mengendalikan api roh air dao terbalik, tidak ada tempat baginya untuk lari Hal yang paling sulit untuk ditanggung Longchen adalah Yu Kingsuan ini bukan lagi Yu Kingsuan lama yang dia kenal Dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda Pedang Yu Kingsuan bergemuruh, dan busur api muncul darinya Tampaknya kendalinya atas api roh air dao terbalik belum sempurna Meskipun begitu, bahkan selama waktu normal Longchen harus habis-habisan untuk bertahan dari serangan seperti itu Dan dalam kondisinya saat ini, ini berakibat fatal Batu batacian tiba-tiba muncul di tangan Longchen Dia membantingnya ke depan Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Heaven Flipping Cell Ledakan Uap air memenuhi udara Tetapi ketika uap itu menyentuh tanah Ia membakar segalanya, menciptakan lubang tanpa dasar Adapun segel Heaven Flipping, sudah hangus merah Gelombang panas yang intens menyebar ke segala arah Namun, paling tidak, Heaven Flipping Cell telah berhasil memblokir serangan yang mengerikan ini Melihat adegan ini, semua orang terkejut Bahkan pada saat seperti itu, Longchen masih memiliki kartu truf yang menakutkan Para ahli yang telah menunggu Longchen melepaskan teratai apinya sebelum menyerang merasakan keringat dingin menutupi tubuh mereka Jika bukan karena pilferi, mereka mungkin akan diratakan oleh batu bata ini Peripil juga terkejut Setelah membentuk segel dengan tangan kirinya, Phoenix Roh Air muncul di langit Itu diringkas dari api Roh Air Dao terbalik Kemudian membuka mulutnya untuk menelan Heaven Flipping Cell Tepat saat mulutnya menutup, segel pembalik surga menghilang Tidak hanya itu, Longchen juga menghilang Dia berlari Baru kemudian orang bereaksi Mereka melihat ke segala arah, tetapi sosok Longchen telah menghilang Untuk sesaat, orang-orang hanya bisa saling memandang dengan cemas 13 jenius surgawi puncak dengan manifestasi yang terbangun sebenarnya telah dikalahkan oleh Longchen Dia bahkan telah membunuh dua orang Dan kemudian dalam keadaan kelelahan dan terluka Berhasil selamat dari serangan Putri Dewa Dengan Longchen melarikan diri, pilferi melompat ke Phoenix Dan dengan kepakan sayapnya, dia menghilang dari pandangan Jalan yang dia lalui jelas Karena tanah menjadi hitam karena panas yang menyengat Dan bau terbakar memenuhi udara Ruang juga berputar liar Pada saat ini, para ahli lainnya berlari ke Diefeng dan yang lainnya Mereka segera memasang penampilan yang setia dan patuh Tetapi Diefeng dan yang lainnya masih memiliki ekspresi jelek Mereka tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini Tetapi dalam kondisi mereka saat ini, mereka terlalu lemah Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa ini adalah suatu tindakan Mereka harus bertindak seolah-olah mereka tidak tahu Mereka melihat ke arah di mana pilferi pergi dan menghela nafas Awalnya, mereka berpikir bahwa setelah membangkitkan manifestasi mereka Mereka setidaknya akan mampu berdiri di puncak dunia kultifasi Namun, setelah mencapai puncak yang ingin mereka capai Mereka menemukan bahwa Long Chen masih berdiri di atas mereka Bahkan 13 dari mereka tidak mampu mengalahkannya Memikirkan bagaimana mereka bersumpah bahwa Long Chen tidak akan hidup Untuk meninggalkan alam rahasia Brahma Mereka merasa seperti mereka akan mati karena malu Pada saat itu, Long Chen juga membuat janji Dia telah mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh Lu Zichuan hari ini Dia akan melumpuhkan basis kultifasinya sendiri Pada akhirnya, Long Chen telah melakukannya Membuktikan bahwa dia tidak pernah membuat janji kosong Di sisi lain, mereka seperti menamparkan wajah mereka sendiri Long Chen begitu tinggi di atas mereka sehingga membuat mereka merasa putus asa Mereka bahkan merasakan dorongan untuk menyerah pada kultifasi Berada di generasi yang sama dengan sosok seperti itu sangat mengerikan Si Eluo khususnya sedih, dan matanya kosong Dia telah kalah sekali lagi Kali ini, dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai karakter utama Dia telah sepenuhnya jatuh ke level umpan meriam Di dunia ini, ada semacam keputus asaan yang disebut bertemu Long Chen Salah satu murid aliansi keluarga kuno menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit Saya, Yan King Shen, sedang mundur dari dunia kultifasi Aku akan pergi mengasingkan diri di pegunungan Teman-teman, jaga dirimu baik-baik Murid aliansi keluarga kuno itu adalah salah satu dari tiga belas yang telah membangkitkan manifestasi mereka Dia sekarang membungkuk kepada semua orang Itu adalah ucapan selamat tinggalnya kepada mereka Serta ucapan selamat tinggal simbolis ke dunia kultifasi Namun, setelah dia selesai, itu seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya Dia berjalan pergi, melihat sosoknya yang pergi Entah kenapa, yang lain merasa tidak nyaman Tidak ada yang benar atau salah di jalur kultifasi Perjuangan di Marsial Dao adalah pertarungan Tetapi memiliki Long Chen di generasi yang sama bisa disebut hal yang baik Atau bisa disebut hal yang buruk Itu hanya tergantung pada sudut pandang Anda Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak menjadi karakter utama dunia Ketika mereka secara paksa melompat ke atas panggung Kesimpulan mereka selalu menyedihkan Tetapi saya suka memikirkan apa yang pernah dikatakan saudara magang senior saudara Long Chen Kultifasi bukan untuk bertarung, itu untuk melindungi Jadi bahkan setelah mengalami kekuatannya hari ini, itu bukan pukulan bagi saya Ayo, ayo pergi, kata seorang ahli netral dengan ringan Huff, Long Chen tidak mungkin melarikan diri Alam rahasia Brahma hanya memiliki satu jalan keluar Berlari sekarang hanya berarti dia bisa hidup selama beberapa hari lagi Setelah semua orang meninggalkan alam rahasia Brahma dan Pilfali menutupnya Dia akan secara otomatis dipindahkan darinya Maka dia akan tetap mati Pembicara itu milik Pilfali Meskipun mereka tidak berhasil membunuh Long Chen di sini Dia yakin bahwa kematian Long Chen hanya masalah waktu Setelah lari sekarang, Long Chen pasti bersembunyi di suatu tempat dan menyembuhkan Dia sebenarnya sangat marah karena begitu banyak orang telah dimenangkan oleh kekuatan Long Chen Meskipun dia adalah seorang empirean dengan manifestasi yang terbangun Dia tidak berani mengutuk begitu banyak orang Yang terpenting, dia terlalu terluka untuk dipusingkan Jika dia akhirnya memprovokasi orang-orang ini, dia mungkin akan mati Pertempuran telah berakhir Istana Dewa Brahma telah hilang, dan energi Grendau telah diserap Mereka tidak punya alasan untuk tinggal di sini Mengikuti jalan yang ditinggalkan oleh Peripil, mereka mulai berjalan menuju pintu keluar Namun, di dalam hati mereka, bahkan jika Long Chen mati karena Pilfali Kesan yang dia tinggalkan untuk mereka tidak akan pernah bisa dilampaui Bahkan jika dia dibunuh oleh Pilfali, itu hanya karena kekuatan Pilfali Long Chen hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai levelnya saat ini Orang seperti itu layak dihormati Sayap petir Long Chen mengepak dengan cepat saat dia mendorong Celestial Lightning Body Blink sekeras yang dia bisa Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah lari Peripil bukan lagi peripil yang lama Dia tidak memiliki emosi sedikitpun terhadapnya, dan semua serangannya adalah serangan pembunuh Jika dia menghadapinya dalam keadaannya saat ini, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya Apa yang kamu rencanakan? Efil Moon tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah Long Chen sebenarnya telah mencapai pintu keluar ke alam rahasia Brahma Membunuh jalan keluarku Long Chen menarik nafas dalam-dalam Tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya Hari ini, apakah dia akan hidup atau mati akan diputuskan sekarang? Bab 2035 Kamu gila Dalam keadaanmu saat ini, bukankah pergi ke Pilfali hanya akan mati? Teriak Efil Moon Long Chen terluka dan lelah Kekuatan tempurnya kurang dari 20% dari puncaknya Jika dia tidak sembuh terlebih dahulu, menyerang seperti ini adalah bunuh diri Ini satu-satunya kesempatanku untuk keluar Jika Pilferi menyusul, saya mungkin tidak akan pernah bisa pergi Kata Long Chen dengan muram Kamu pantas mendapatkannya Saya mengatakan kepada Anda untuk membunuhnya pada saat itu tetapi Anda menolak Saya mengatakan kepada Anda untuk merusak warisannya tetapi Anda menolak Mengapa kamu bertingkah seperti orang baik sekarang? Jalur kultivasi adalah jalur yang kejam di mana pemenang hidup dan yang kalah mati Melakukan hal seperti ini hanya membuatmu bodoh Menyesalinya sekarang tidak ada gunanya Kutuk Efil Moon Long Chen menggelengkan kepalanya Saya tidak pernah menyesali tindakan saya Dia membantu saya sebelumnya Dan saya berhutang padanya Dengan tidak merusak warisannya di Istana Dewa Brahma Itu dapat dianggap sebagai pembayaran untuknya Petik 2 Itu seperti melepas celana untuk kentut Seperti yang saya lihat Anda hanya orang bodoh yang jatuh cinta yang tidak bisa menyerang seorang gadis cantik Cepat atau lambat Kamu akan mati di tangan gadis itu Kata Efil Moon Long Chen tidak membalas Mungkin Efil Moon benar Tetapi Long Chen mengerti dirinya sendiri Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang mengkhianati prinsipnya Bahkan jika itu adalah orang asing acak Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia Dia tidak akan membunuh mereka hanya karena mereka mungkin menjadi ancaman baginya Itu bahkan lebih benar ketika datang ke Pilferi Meskipun dia tahu itu tidak cerdas Jika dia harus melakukannya lagi Dia akan tetap membuat pilihan yang sama Itu karena dia adalah Long Chen Gadis itu tidak hanya mengendalikan sedikit kekuatan Inverse Dao Water Spirit Flame Dia juga memiliki energi surgawi yang berasal dari patung warisan surgawi Dia adalah putri dewa sejati Bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda Anda mungkin tidak akan cocok untuknya Anda harus bersembunyi sampai setidaknya 50% pulih Jika Anda mencoba mengisi daya Jika saya menyalakan semua energi surgawi saya Kita seharusnya memiliki sedikit peluang untuk menghancurkan formasi besar mereka Kata Evil Moon Seberapa percaya diri kamu? Tanya Long Chen Jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda Kami akan memiliki setidaknya 60% peluang untuk mengisi daya Jika Anda memulihkan kekuatan 50% Maka kita harus mengandalkan keberuntungan Tetapi kita harus memiliki peluang 10% Adapun kondisi Anda saat ini Peluang kami untuk melarikan diri kurang dari 1% Mengandalkan kekuatanku sendiri Tidak mungkin aku bisa menembus formasi besar Pilfali Adapun Heaven Flipping Cell Hanya memblokir serangan itu menghabiskan sebagian besar energinya Itu tidak bisa melakukan hal yang sama lagi Kata Evil Moon Serangan Pilferi benar-benar menakutkan Itu benar-benar telah mengubah tubuh Heaven Flipping Cell menjadi merah Jika itu adalah benda suci lainnya Itu akan meleleh Baiklah, kalau begitu aku bersiap Saya bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya Kata Long Chen sambil tersenyum Dia tidak menyangka Evil Moon akan menyalakan energi surgawinya Saat Long Chen terbang di udara Cincin surgawinya aktif di belakangnya Menyerap energi sebanyak yang dia bisa untuk memulihkan energi Dia dengan cepat berhasil melihat saluran di depannya Namun, saat dia mendekat Dia tiba-tiba merasakan energi misterius di udara Yang mencoba mengekstrak darah esensinya secara diam-diam Apa? Long Chen dikejutkan oleh ini Jika dia tidak mengolah seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan Yang membuatnya sangat sensitif terhadap kekuatan eksternal Dia tidak akan bisa merasakan energi tersembunyi ini Itu sangat redup Itu mencoba menyerap darah esensinya Seperti menguap secara alami Itu juga sangat tersembunyi Long Chen menutup pori-porinya Menghalangi kekuatan itu Dengan pertahanannya Energi misterius itu perlahan menghilang Seperti tidak pernah ada Ingin tahu Ini tidak ada di sini ketika saya masuk Long Chen mengerutkan kening Namun, dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya Dia masuk ke saluran Dia datang terbang keluar melalui sisi lain Muncul di dalam alun-alun pilvali Begitu dia muncul Formasi besar pilvali bergemuruh Memancarkan alarm Long Chen Kami sudah lama menunggumu Penatua Tianqi dan puluhan ribu ahli pilvali Telah lama memenuhi alun-alun Mereka semua membentuk segel tangan Pilar cahaya turun dari langit Membentuk sangkar raksasa di sekitar Long Chen Itu adalah sangkar persegi dengan setiap pilar setebal beberapa meter Dan ditutupi dengan tanda dewa Mereka jelas telah dipersiapkan Sejak Long Chen memasuki alam rahasia Brahma Pilvali telah memasuki keadaan darurat tertinggi Praktis, semua ahli pilvali telah dikumpulkan Terakhir kali Sementara dapat dikatakan bahwa Penatua Tianqi tidak menangkap Long Chen Dapat juga dikatakan bahwa Dia telah membiarkan Long Chen masuk Untuk menekan murid-murid lain Untuk memasuki wilayah inti Dan bergabung dengan pihak pilvali Namun, rencana itu telah hancur Begitu Long Chen memasuki alam rahasia Brahma Dia mulai menuntut biaya untuk melewatinya Mengatakan bahwa itu adalah pembayaran Untuk keselamatan sementara darinya Kemudian dia telah membuka wilayah inti Untuk para murid secara gratis Yang paling menakutkan dari semuanya Dia telah menebang pilar surgawi Dan mengambil patung batu istana Dewa Brahma Bahkan memasuki istana itu sendiri Itu membuat Penatua Tianqi mulai panik Rencananya telah sepenuhnya digulung Oleh tindakan Long Chen yang tidak ortodoks Jika dia kemudian membiarkan Long Chen Melarikan diri setelah semua itu Bahkan memenggal kepalanya sendiri Tidak akan cukup untuk memberikan penjelasan Kepada Yu Xiaoyun yang sedang mengasingkan diri Penjara yang terbentuk dari energi surgawi ini Segera dipanggil segera setelah Long Chen muncul Saat turun dari langit Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pilar raksasa Ini adalah salah satu pilar raksasa Yang Long Chen tebang di depan istana Dewa Brahma Menggunakan semua kekuatannya Long Chen membanting pilar ke penjara Setelah melihat pilar itu Ekspresi Penatua Tianqi benar-benar berubah Tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi Ledakan kuat meletus segera Setelah pilar surgawi bertabrakan dengan penjara Penjara berubah menjadi titik cahaya surgawi Sementara pilar Long Chen juga runtuh Akibatnya, seluruh tubuh Long Chen menjadi berdarah karena benturan Dan dia terbang kembali Penghancuran penjara mengejutkan semua ahli Pilfali Penjara ini adalah sesuatu yang bahkan Ahli Netrapasej langkah keempat Tidak akan bisa hancurkan dalam sekejap Untuk menangkap Long Chen Pilfali telah menggunakan langkah terkuat mereka Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa Energi di dalam penjara dan pilar berasal dari sumber yang sama Sehingga bentrokan ini mengakibatkan keduanya hancur Ini bukan kekuatan Long Chen Dia hanya mengambil keuntungan dari sifat pilar dan penjara Di udara, mereka tiba-tiba melihat bahwa Long Chen telah mengeluarkan pilar lain Menghancurkannya pada formasi di atasnya Formasi surgawi berlapis Cahaya surgawi bersinar Mengikuti teriakan Penatua Tianqi Semua tablet status sesepuh Pilfali menyala Dan penghalang itu bergetar Krune surgawi yang tak terhitung jumlahnya Mengembun di depan Long Chen Membentuk total 18 lapisan Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir Tak perlu dikatakan bahwa Kemampuan beradaptasi Elder Tianqi cukup besar Dia langsung beralih ke formasi yang lebih keras Tetapi lebih fleksibel Kalau tidak Mengingat energinya berasal dari sumber yang sama Formasinya mungkin benar-benar akan rusak Pilar Long Chen menabrak penghalang Mereka meledak satu per satu Tapi setelah menembus penghalang ke-13 Pilar itu tiba-tiba meledak Long Chen mengeluarkan raungan marah Dan mengeluarkan pilar lain Namun, dia menemukan bahwa Dia sudah kehabisan energi Dia bahkan tidak bisa memegang pilar Dan langsung jatuh ke tanah Pilar itu menabrak alun-alun di bawah Dan beberapa murid pilvali dihancurkan Sampai mati tanpa bisa berteriak Sial, aku kehabisan tenaga Efil Moon, semuanya ada padamu Teriak Long Chen Efil Moon muncul Ki hitam beredar di sekitarnya Tetapi ujung pedangnya benar-benar mulai bersinar Dengan cahaya perak Itu seperti titik cahaya sekecil apapun Dalam pedang hitam yang berkarat Ujung Efil Moon merobek penghalang Itu merobek empat dari mereka Tetapi pada penghalang terakhir Itu tidak dapat menembus lebih jauh Ini adalah penghalang terakhir Sekaligus yang terberat Penatua Tianqi pucat karena ketakutan Jika penghalang terakhir rusak Long Chen akan melarikan diri Korbankan darahmu untuk memanggil kekuatan patung dewa Penatua Tianqi meraung dan tanda darah muncul di dahinya Tetua lainnya juga mengorbankan darah esensi mereka Yang mendarat di tablet status mereka Pada saat itu, dua patung di gerbang Pil Fali bergidik Energi surgawi melonjak keluar dari mereka Bergegas menuju penghalang Sudah selesai dilakukan dengan baik Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pecahan perunggu Itu adalah pecahan Bel Wastelen Timur Sebelum energi surgawi melonjak Dia telah memotong penghalang dengan itu Fragmen perunggu tampaknya memiliki efek khusus terhadap energi surgawi itu Penghalang terakhir benar-benar robek Tidak Penatua Tianqi mengeluarkan raungan marah Tetapi Long Chen sudah melambaikan tangan padanya Terima kasih atas keramahan Anda Lain kali Anda memiliki sesuatu yang sangat bagus Pastikan untuk mengundang saya Petik 2 Long Chen melangkah melalui celah Dia baru saja melewati ketika energi surgawi dari patung-patung itu melonjak Dan 18 penghalang sembuh sepenuhnya Sayangnya, sudah terlambat Visi Long Chen menjadi gelap tepat setelah dia melewatinya Dia hampir pingsan Dia benar-benar telah mencapai titik lampu dari minyak Energi fisiknya, yuan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya semuanya habis Evil Moon, bawa aku pergi Aku juga kehabisan energi Surga kecil, terserah padamu Teriak Evil Moon Heaven Flipping Cell juga dalam kondisi lemah Tapi itu sedikit lebih baik daripada Long Chen dan Evil Moon Meskipun tidak bisa melawan Itu bisa membawa mereka pergi Long Chen baru saja pergi dengan Heaven Flipping Cell ketika Pilferi terbang keluar dari saluran Bubarkan formasi Aku akan membunuhnya Perintah Pilferi Dia melihat sosok Long Chen yang pergi dengan dingin Bab 2036 banding 2036 Peripil bukan lagi peripil yang hangat dan lembut Bahkan suaranya menjadi lebih keras Putri Surgawi Kita mungkin tidak tepat waktu Penatua Tianqi berkeringat dan suaranya bergetar Kenapa tidak? Tuntut peripil Kemarahan di matanya Putri Surgawi Tolong jangan salah paham Bukannya kami tidak ingin membubarkan formasi Tetapi kami hanya menggunakan energi surgawi dari dua patung dewa Dengan energi mereka di dalam formasi Itu akan memakan waktu untuk membubarkan Penatua Tianqi bahkan tidak berani menatap Pilferi di matanya Proses pengiriman energi surgawi kembali ke patung-patung itu rumit dan memakan waktu lama Penatua Tianqi dipenuhi dengan penyesalan Jika dia tahu bahwa Long Chen memiliki kekuatan seperti itu Dia akan menggunakan kekuatan patung dewa sejak awal Namun, energi itu adalah energi iman para murid Pilferi dan penghormatan mereka kepada para dewa Kecuali mereka sama sekali tidak punya pilihan, mereka tidak akan menggunakannya Jika para dewa mengetahuinya, itu akan membuat mereka tidak senang Hukuman surgawi mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung Ekspresi Pilferi menjadi gelap Itu akan makan waktu berapa lama Bahkan pada kecepatan tercepat Itu akan memakan waktu enam jam Kata Penatua Tianqi dengan gugup Enam jam Pada saat itu, Long Chen sudah lama pergi Tidak akan ada cara untuk mengejarnya Penatua Tianqi, kamu sudah tua Kamu harus istirahat yang baik Pedang putih peripil tiba-tiba menebas Putri surgawi Penatua Tianqi berteriak kaget Dia tidak menyangka putri surgawi benar-benar membunuhnya Dia mencoba mundur, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak Itulah pengaruh jiwanya Rasa hormat dan ketakutannya terhadap para dewa Berarti bahwa putri dewa dapat membunuhnya terlepas dari basis kultivasi atau kekuatan tempurnya Dia baru saja memahami hal ini ketika dia dipotong menjadi dua oleh pedang tajam itu Tidak ada darah yang mengalir Bahkan sebelum dia jatuh, dia berubah menjadi abu Surga Para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul di sini tercengang oleh pemandangan itu Kemudian mereka melihat sekeliling pada keadaan alun-alun yang menyedihkan dan pilar raksasa yang menabraknya Bangunan di sekitarnya rusak Ada darah Satu-satunya hal yang tidak ada adalah longchen Jantung mereka berdebar kencang Mereka menebak sesuatu, tetapi mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa Mengendalikan ekspresi mereka sendiri untuk menghindari memprovokasi bencana Kegagalan Anda yang terus-menerus tidak layak untuk pilfali Anda dipermainkan oleh longchen seperti ini Merusak nama pilfali dan mempermalukan para dewa Membunuhmu membuatmu pergi dengan mudah Kata pilferi dengan dingin Pedangnya perlahan menghilang Sesepuh lainnya tidak berani mengatakan sepatah katapun Banyak dari mereka telah menyaksikan pilferi tumbuh dewasa Dia dikenal karena temperamennya yang baik Kebaikannya, dan ketidaksukaannya pada pertempuran Tetapi setelah menjadi putri surgawi Dia benar-benar berubah, tidak ada yang berani berbicara dengannya Karena longchen telah melarikan diri, biarkan dia hidup selama beberapa hari lagi Begitu saya keluar dari pengasingan, saya akan mengambil kepalanya Kata peripil Tatapannya menyapu semua orang sekali Namun, dia kemudian berhenti saat melihat seorang gadis cantik Gadis ini dikenal sebagai kecantikan nomor dua pilfali Dia sangat dekat dengan pilferi dan seperti adik perempuannya Di dalam pilfali, dia berada di urutan kedua setelah pilferi dalam kecantikan dan alkimia Dia adalah Wanqing Sekarang dia dipanggil peri Wanqing oleh murid pilfali Wanqing saat ini memiliki ekspresi sedih saat dia melihat pilferi Mulutnya mengerucut, tetapi dia memiliki air mata di matanya Saat itu, jika bukan karena longchen, dia akan diganggu sampai mati Longchen lah yang merawatnya dan mengajarinya seni alkimia Dan kemudian memperkenalkannya pada pilferi Pada saat itu, mereka bertiga tertawa dan berbicara Longchen suka bercanda, mengeluarkan tawa pilferi Dia bahkan telah menceritakan kisah prajurit langit berbintang Mereka bertiga sudah seperti keluarga Pada saat itu, dia tidak mengerti Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai memahami perasaan antara pilferi dan longchen Sekembalinya dari tanah suci dano giyok Peripil sering melihat anggrek giyok darah permata yang diberikan longchen padanya Selama waktu itu, dia terkadang tersenyum cerah, terkadang pahit Adapun Wan King sendiri, dia bukan lagi gadis kecil yang belum dewasa itu Dia dan peripil seperti saudara perempuan Meskipun peripil tidak pernah menyebut longchen padanya Dia tahu bahwa peripil memikirkannya Namun, setelah melalui berkah surgawi, peripil menjadi sedingin es Semakin banyak, dia tumbuh tidak seperti dirinya sendiri Keduanya tidak pernah berbicara seperti dulu Baru saja, Wan King dengan jelas menyaksikan longchen pergi Saat dia menjadi bahagia karena dia telah melarikan diri Peripil tiba, mengatakan bahwa dia akan memburunya Kemudian dia membunuh Penatua Tianqi Hatinya yang kejam itu membuat Wan King semakin merasa seperti orang asing Peripil telah benar-benar berubah Ketika pilferi melihat Wan King, ketajaman di matanya berangsur-angsur melunak Akhirnya, ekspresi yang lebih hangat muncul di wajahnya Dia berjalan ke Wan King Aku akan mengasingkan diri Jangan bermalas-malasan Saya akan mengirimkan beberapa seni alkimia kepada Anda Perlahan pahami mereka Pilferi menekankan jarinya ke dahi Wan King Kekuatan spiritual mengalir ke lautan pikirannya Dia kemudian berbalik dan pergi Pikiran Wan King dipenuhi dengan formula pil baru dan seni alkimia Tetapi melihat sosok peri yang pergi Air mata mengalir di wajahnya Adapun para murid yang datang ke Pilferi untuk alam rahasia Brahma Mereka khawatir Pada awalnya, mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Pilferi Karena yang terakhir telah menipu mereka Tetapi kemudian melihat Pilferi dalam keadaan menyedihkan Ekspresi marah mereka menghilang Bahkan Penatua Tianqi telah dibunuh oleh peripil Bagaimana jika Pilferi mengarahkan kemarahan mereka ke arah mereka Long Chen terlalu kuat Ketika dia menjadi Long San Dia telah menyebabkan kerusakan besar Dengan mengeluarkan monster dari wilayah api naga langit Sekarang dia sekali lagi menyebabkan kerusakan besar Menghancurkan warisan alam rahasia Brahma Dan kemudian melarikan diri begitu saja Meskipun tidak ada yang memberitahu mereka bahwa Long Chen telah melarikan diri Melihat ekspresi para ahli ini Mereka tahu apa yang terjadi Murid-murid itu semua merasa kagum pada Long Chen Dia benar-benar layak menjadi sosok legendaris dari benua surga Beladiri Dia selalu berhasil mengguncang langit dan bumi Mereka secara pribadi telah menyaksikannya Peripil tidak meninggalkan arahan lain sebelum pergi ke pengasingan Master lembah juga dalam pengasingan Orang yang bertanggung jawab sementara Penatua Tianqi Juga telah meninggal Tidak ada yang memimpin mereka Pil-fali memasuki keadaan tegang Tak satu pun dari mereka yang berani meminta instruksi kepada peripil Mereka ingin hidup Berbagai sesepuh diam-diam berkumpul Bahkan menarik Wan King Wan King tidak mengatakan sepatah katapun Dia tahu apa yang dilakukan sesepuh dengan menariknya masuk Itu untuk membuka celah bagi diri mereka sendiri Jika ada masalah dan peripil marah Dengan menggunakan dia Mungkin mereka bisa menghindari hukuman Ada lebih dari satu juta murid berkumpul di sini Dan mereka tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal Tetapi jika mereka membiarkan mereka pergi begitu saja Mereka takut disalahkan oleh peripil Mereka tidak tahu harus berbuat apa Mereka tidak bisa membuat mereka tinggal Sampai penguasa lembah keluar dari pengasingan Mereka adalah tamu, bukan tahanan Jika mereka melakukan itu Pil-fali akan menyinggung seluruh benua Setelah pertemuan mereka Mereka sampai pada keputusan Mereka akan membuka formasi setelah tujuh hari Murid-murid ini harus beristirahat terlebih dahulu di dalam pil-fali Sebenarnya, dalam keadaan normal Membubarkan formasi bahkan tidak akan memakan waktu sehari Namun, ini untuk memberi mereka ruang penyangga Memenangkan tujuh hari untuk mereka Jika master lembah keluar dari pengasingan atau pil-feri Memberikan beberapa arahan selama waktu ini Mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri Jika penguasa lembah tidak keluar dan peripil tidak memberikan instruksi apapun Maka mereka tidak bisa menyalahkan mereka karena bertindak sendiri setelah menunggu tujuh hari penuh Persis seperti itu, pil-fali perlahan mulai menyebarkan formasi mereka Dengan tegas mengatakan bahwa para murid ini harus menunggu sampai tujuh hari habis Bahkan setelah tujuh hari, Yu Xiaoyun tidak keluar dari pengasingan Dan pil-feri tidak mengatakan apa-apa Jadi pil-fali akhirnya membiarkan murid-murid ini keluar Begitu mereka keluar, berita yang mengguncang surga langsung menyebar ke seluruh benua Longchen telah menyerbu ke pil-fali, bermain dengan penatua Tianqi Dan berhasil menyelinap ke alam rahasia Brahma Di sana, dia telah mengumpulkan biaya untuk masuk Menghancurkan pilar surgawi Memasuki istana Bertarung dengan 13 empirins dengan manifestasi yang terbangun Dan membunuh Leng Wu Feng dan Lu Xichuan Jika pil-feri tidak datang Empirins yang tersisa mungkin juga telah mati Seluruh benua terguncang Ketika sampai pada mencari kematian Jika Longchen mengklaim dia nomor dua Tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor satu Seluruh benua mulai mencari Longchen Mereka tahu bahwa lukanya serius Tidak diketahui apakah dia masih hidup Beberapa orang mulai menyebarkan berita bahwa Longchen telah menyerah pada luka-lukanya Jika mereka bisa menemukannya Mungkin mereka bisa mendapatkan rahasianya dan menjadi Longchen kedua Apakah itu mereka yang merawat Longchen atau mereka yang ingin menyakitinya Semua orang bergerak, mencarinya Setelah melarikan diri dari pil-fali Longchen terbawa oleh Heaven Flipping Cell Dia tidak tahan lagi dan pingsan Bab 2037 banding 2037 Di depan sekte pertempuran pemisah surga Ratusan murid bertugas mengawasi gerbang Hal-hal yang intens seperti biasa Ratusan murid itu bertarung di antara mereka sendiri sekali lagi Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Cepat lihat Apa itu di langit? Ayah, teriak salah satu murid Murid yang berteriak itu diberi mata hitam Dan orang yang meninjunya mengutuk Kamu telah menggunakan gerakan yang sama selama tiga tahun untuk melawanku Apakah Anda menyebut saya idiot dengan menggunakannya lagi? Petik 2 Begitu murid itu selesai mengutuk Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Murid-murid lain juga melihat ke langit dan berlari Dia buru-buru berbalik Hanya untuk melihat batu bata terbang ke arahnya Ledakan Batu bata itu hancur di depan gerbang sekte pertempuran pemisah surga Siapa yang begitu buta untuk menyerang sekte pertempuran pemisah surga kita? Apakah kamu lelah hidup? Seorang murid segera mengaktifkan alarm Mereka mengira itu adalah serangan musuh Namun setelah mengaktifkan alarm Mereka menyadari ada sesuatu yang salah Ketika batu bata itu mendarat Seseorang jatuh darinya Postur orang itu agak aneh Dan dia benar-benar menabrak batu besar Tubuh bagian atas orang itu akhirnya terjebak di dalam batu Itu adalah pemandangan yang aneh Anak kecil Menyembunyikan penampilanmu tidak ada gunanya Laporkan namamu Teriak salah satu murid Para murid terbentuk Siap menghadapi musuh yang kuat Mereka menatap orang itu dengan cermat Tetapi bahkan setelah menunggu beberapa saat Orang itu tidak bergerak Sepertinya dia benar-benar terjebak di batu Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini Bao Bu Ping dan Chang Hao datang bergegas Setelah melihat orang yang terjebak di batu Mereka tercengang Long Chen Bao Bu Ping dan Chang Hao telah bersama Long Chen Lebih lama dari murid-murid lainnya Kultifasinya dari Split the Heavens Khususnya berbeda dari murid-murid biasa Dari Heaven Splitting Battlesack Orang lain mungkin tidak mengenalinya Tetapi mereka langsung mengenalinya Ketika mereka menariknya keluar dari batu Para murid tercengang Itu benar-benar Long Chen Namun Dia berlumuran darah Dan auranya sangat lemah Dia berada dalam kondisi tidak sadar yang dalam Tutup berita ini segera Bu Ping Pergi membawa beberapa orang untuk mencari di sekitar Lihat apakah ada orang yang mencurigakan Jika ada Segera potong Kami tidak bisa membiarkan orang mengetahui Bahwa Long Chen telah datang ke Sekte Pertempuran Pemisah Surga Kata Chang Hao Melihat Long Chen terluka parah Dia segera menghubungkannya dengan berita Bahwa Long Chen telah memasuki pilvali Baik Tanpa sepatah kata pun Bao Bu Ping berangkat dengan beberapa orang Segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu mil Adalah wilayah Sekte Pertempuran Pemisah Surga Jika ada seseorang yang hadir Maka mereka harus menjadi musuh yang dikirim Untuk mengawasi mereka Jika mereka bertemu orang-orang seperti itu Mereka akan segera memusnahkan mereka Chang Hao membawa Long Chen ke Sekte Dia juga mengganti para murid yang menjaga gerbang Dan dengan keras memperingatkan mereka Untuk tidak menyebutkan apapun tentang Long Chen Dia baru saja mencapai Sekte dalam ketika Bos Bao dan yang lainnya bergegas setelah menerima berita itu Melihat lusinan luka di tubuh Long Chen dengan fluktuasi energi surgawi Yang kuat melonjak di dalamnya Mereka melompat kaget Bagaimana kecil ini terluka sejauh ini Orang tua itu juga tiba Dan dia marah saat melihat keadaan Long Chen saat ini Fakta bahwa Long Chen dapat melarikan diri dari pilvali sudah beruntung Lihatlah dan lihat apakah kamu bisa menyembuhkannya Saran Bos Bao Berita bahwa Long Chen telah memasuki pilvali Telah disebarkan oleh Qi Feng Shui dan yang lainnya Ketika Ku Jianying mengetahui hal itu, dia hampir pingsan karena marah Bahkan lelaki tua itu tidak bisa duduk diam setelah mendengar ini Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menemukan Ku Jianying Ingin pergi dan menyelamatkan Long Chen bersama Namun, formasi besar pilvali telah diaktifkan Tidak ada yang bisa memecahkannya Itu adalah penghalang surgawi yang ditenagai oleh energi surgawi Dan itu akan membutuhkan energi surgawi yang sama kuatnya untuk dihancurkan Meskipun begitu, lelaki tua itu akan menyerbu masuk Tidak peduli apa, dia harus mencoba Dia tidak akan hanya menyaksikan Long Chen terbunuh di dalam Li Tian Suan lah yang berhasil menghentikannya Li Tian Suan mengatakan bahwa Long Chen pasti memiliki metodenya sendiri Atau dia tidak akan menyerang Selain itu, bahkan jika orang tua itu pergi Dia tidak akan dapat membantu Menambahkan saran semua orang Lelaki tua itu akhirnya tenang Selama waktu ini, semua orang dengan cemas menunggu berita Semua orang di sisi aliansi surga bela diri berharap Long Chen baik-baik saja Dia saat ini adalah pilar mental dari Martial Heaven Alliance Jika sesuatu terjadi padanya Itu akan menjadi pukulan fatal bagi mereka Meskipun kondisi Long Chen mengerikan Dia masih hidup Itu hal yang bagus Paling tidak, mereka bisa sedikit rileks Orang tua itu memeriksa luka Long Chen Bos Bao dan yang lainnya bertanya Bagaimana Orang tua itu menggelengkan kepalanya Menyebabkan ekspresi yang lain berubah Apakah tidak ada yang menyelamatkannya Mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu Bukankah aku mengalahkanmu baru-baru ini Apakah saya mengatakan bahwa tidak ada yang menyelamatkannya Marah orang tua itu Lalu untuk apa kamu menggelengkan kepala Tanya Bos Bao Karena energi surgawi yang menyerangnya telah meresap ke dalam darah Daging, dan jiwanya Saya tidak bisa berbuat apa-apa Kata pria tua itu Bukankah itu berarti tidak ada yang menyelamatkannya Diam, meskipun cedera Long Chen parah Tubuhnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri Tubuhnya secara naluriah menghapus energi surgawi Meski prosesnya sangat lambat Tidak ada bahaya bagi nyawanya Kata lelaki tua itu Yang lain semua menghela nafas lega Bos ketujuh berkata Long Chen jenius dalam menyebabkan masalah Dia bahkan menyebabkan sesuatu yang sangat besar Apa? Kamu tidak menyukainya Jika Anda bahkan tidak berani menimbulkan masalah Apa yang dapat Anda capai dalam hidup Anda? Kultivasi ada untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan Untuk melawan takdir Cih, bahkan sekarang kamu tidak mengerti apa gunanya kultivasi Enyahlah Melihatmu saja sudah mengecewakan Kutub lelaki tua itu Tujuh bos memutar mata mereka Tampaknya bagi lelaki tua itu Selain Long Chen Semua orang gagal memenuhi harapan khususnya Haruskah kita memperingatkan kepala aliansi Menyelidiki bos keempat Dan katakan padanya apa Dengus pria tua itu Mendengar jawaban itu Para bos tidak bisa berkata apa-apa Mereka tahu bahwa lelaki tua itu masih sedikit marah Karena meskipun dia pergi ke Ku Jianying Ku Jianying tidak memimpin pasukannya ke Pilfali Beberapa dari mereka baru saja pergi Ketika mereka samar-samar mendengar lelaki tua itu bergumam Bagaimanapun Aku tidak akan mengatakan apapun padanya Jika seseorang bosan Mereka bisa memberitahu siapapun Para bos bertukar senyum Orang tua itu pasti memiliki titik lemah untuk Ku Jianying Tetapi dia menolak untuk menurunkan wajahnya Dia tidak akan memberitahu Ku Jianying secara pribadi Tetapi jika orang lain memberitahu dia Dia tidak akan peduli Setelah memikirkannya Bos Bao memutuskan untuk pergi sendiri Dia telah berpikir untuk mengirim Chang Hao Tetapi kemudian dia berpikir bahwa masalah ini terlalu penting Ketika Ku Jianying mengetahui bahwa Long Chen telah kembali Sebuah beban jatuh dari pundaknya Sebenarnya Dari semua orang Orang yang paling tertekan adalah Li Tian Xuan Saat itu Dia bersumpah bahwa Long Chen memiliki kartu truf Dan akan kembali hidup-hidup Sepertinya dia telah bersumpah bahwa Dia akan memenggal kepalanya sendiri Sebagai pembalasan jika dia salah Itulah satu-satunya cara untuk menenangkan orang tua itu Tanpa itu Bahkan jika Martial Heaven Alliance tidak mengambil tindakan Orang tua itu akan menyerbu ke Pil Fali sendirian Meskipun Li Tian Xuan tahu identitas Long Chen sebagai penentang surga Legenda hanyalah legenda Dikatakan bahwa sosok seperti itu tidak bisa mati bagi manusia Mereka hanya akan mati bagi Tao Surgawi Tapi hal-hal dalam legenda tidak bisa diandalkan Bagaimana jika penentang surga bisa mati bagi manusia Bagaimana jika Long Chen bukan penentang surga Siapa yang bisa mengatakan sesuatu dengan pasti Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Chen Bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya kepada lelaki tua itu Ku Jianying, dan aliansi surga bela diri Jadi meskipun dia terlihat tenang Dia lebih gugup daripada siapapun Dia telah dipaksa untuk mempertahankan tampilan percaya diri Sementara sangat gugup Aku tidak akan melakukan ini lagi Setelah menerima berita tentang Long Chen Li Tian Xuan akhirnya berhasil bersantai Dia diam-diam menjanjikan sesuatu pada dirinya sendiri Berita bahwa Long Chen masih hidup tidak menyebar kelebih dari 10 orang di dalam Marsial Heaven Alliance Mereka semua adalah orang-orang yang sepenuhnya dipercayai oleh Ku Jianying Tidak perlu khawatir akan bocor Selanjutnya, karena Pulau Takdir Surgawi telah dicabut sampai ke akar-akarnya Tidak ada yang bisa menghitung bahwa Long Chen telah pergi ke sekte pertempuran pemisah surga Dengan penjagaan lelaki tua itu Tidak perlu khawatir tentang keselamatan Long Chen Namun, hal yang aneh adalah bahwa meskipun Long Chen telah melarikan diri Formasi Pil-Fali tetap terkunci Tidak diketahui apa yang mereka lakukan Hanya setelah 7 hari formasi Surgawi Lembah Pil dibuka Dan berbagai jenius surgawi menyebar ke seluruh benua Baru pada saat itulah orang mengetahui apa yang telah dilakukan Long Chen di alam rahasia Brahma Meskipun mereka telah bersiap Mereka masih tercengang dengan apa yang mereka dengar Sekarang mereka tahu mengapa Long Chen terluka parah Dia telah melawan 13 empirins dengan manifestasi yang terbangun Membunuh dua dari mereka Dan jika putri surgawi tidak muncul pada akhirnya Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil bertahan Setelah mendapatkan giyok fotografi dari peristiwa tersebut Bahkan para ahli Neterpasaj gemetar ketakutan Ini adalah pertempuran sejati para jenius surgawi Pakar Neterpasaj biasa telah dilempar ke kejauhan oleh generasi pemberontak Namun, setelah beberapa saat terkejut Hati Ku Jianying dan yang lainnya menjadi berat sekali lagi Mungkin empirins yang lebih terbangun akan muncul di dalam kampil fali Adapun aliansi surga bela diri Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanis festasi empirins Perbedaan di antara mereka tumbuh secara diam-diam Untungnya, Longchen telah merusak rencana pil fali Atau tidak diketahui berapa banyak lagi empirian yang akan muncul Kekhawatiran utama mereka adalah putri surgawi pil fali Begitu Yu Qingxuan keluar Apakah ada orang di dunia ini yang mampu menghentikannya? Waktu berlalu sedikit demi sedikit Sudah lebih dari setengah bulan sejak Longchen melarikan diri dari pil fali Sama seperti desas-desus yang berputar-putar di setiap sudut benua Sebuah fenomena besar diam-diam turun, mengguncang seluruh benua Bab 2038 banding 2038 Pada hari ini, dunia tiba-tiba mulai bergetar Dan gelombang besar membubung dari cincin laut surga bela diri Bintang-bintang di langit bergetar Semua bentuk kehidupan di benua itu ketakutan Apa yang terjadi? Teriakan putus asa terdengar dan bangunan runtuh Apakah ini akhir dunia? Matahari dan bulan kehilangan cahayanya Terlepas dari basis kultivasi, perasaan putus asa memenuhi hati setiap orang Fenomena aneh ini membuat semua pembudidaya merasa seperti benua surga bela diri akan dihancurkan Di depan ini, mereka semua merasa sangat kecil dan tidak berdaya Pembudidaya tertentu yang merasa seperti hegemon mengendalikan segalanya Sekarang menemukan bahwa di depan keputus asaan ini, mereka hanya bisa bergidik Mereka seperti semut kecil Seluruh benua dilemparkan ke dalam kekacauan Rakyat jelata berlutut di tanah dan berdoa memohon belas kasihan para dewa Wanita dan anak-anak diam-diam bergidik, bahkan tidak berani menangis Mereka hanya ketakutan Berbagai ahli dari setiap vaksi di benua itu berdiri dengan kaget, menatap ke langit Ada pertemuan kekuatan surgawi yang menakutkan Mereka tidak tahu harus berbuat apa Murid dari Martial Heaven Alliance, tidak perlu takut Fenomena ini menunjukkan bahwa kita memasuki fase terakhir dari era besar, letusan aliran Ki Mengumumkan Ku Jianying Baru kemudian para murid itu sedikit rileks Namun, mereka masih merasakan keinginan memutar dari tau surgawi mengamuk di langit Di depan kekuatan itu, mereka bukan apa-apa Tian Xuan, bagaimana menurutmu? Pakar top Martial Heaven Alliance berkumpul, melihat fenomena itu Ku Jianying lah yang bertanya pada Li Tian Xuan Status Li Tian Xuan sangat tinggi di dalam Martial Heaven Alliance Kedua setelah Ku Jianying Dia dipuji sebagai ahli strategi nomor satu mereka Banyak senior bahkan merasa sangat kagum padanya Berdasarkan catatan sejarah, letusan aliran Ki ini akan datang 10 tahun sebelumnya Ini benar-benar aneh, Li Tian Xuan menggelengkan kepalanya Di era besar masa lalu, pertama datang pertanda tertentu Kemudian berbagai jenius yang kuat bangkit Dan kemudian persaingan antara para jenius surgawi itu akan diperjuangkan Persaingan antara jenius surgawi adalah yang berdarah dan kejam Paling tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati selama pertarungan itu Biasanya, kompetisi itu akan berlangsung lebih dari 10 tahun Hanya ketika berbagai empirins yang tersembunyi di seluruh benua akhirnya keluar Kompetisi yang sebenarnya akan dimulai Hanya setidaknya 10 tahun kemudian akan tiba saatnya untuk letusan aliran Ki Namun, kali ini, para jenius surgawi itu baru saja muncul Belum ada persaingan nyata di antara mereka Tetapi mereka telah memasuki fase terakhir dari era besar, letusan aliran Ki Apakah ini terkait dengan Long Chen? Dia membunuh dua empirins yang terbangun Kata seorang tetua Yan nantian menggelengkan kepalanya Tidak ada hubungannya dengan itu Kematian dua orang itu saja tidak dapat mempengaruhi aliran Ki Benua Tidak perlu menebak karena tidak ada artinya Era besar ini adalah era terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah Beberapa dari kita hanyalah saksi sejarah yang akan datang Tapi kami bukan karakter utama Semua orang mengangguk Mereka melihat ke arah Ye Ling Shan yang berada di belakang Ku Jianying Ye Ling Shan adalah penerus dari Martial Heaven Alliance Memimpin banyak ahli dari generasi yang sama Era ini milik mereka Di dalam Istana Dewa Anggur, Imam Besar berdiri di halamannya Tampaknya ada sejuta bintang yang berputar di dalam matanya yang keruh Mata itu seolah melihat menembus angkasa Imam Besar mengerutkan kening Seseorang secara paksa mengubah aliran Ki Pil Fali, apa yang kamu lakukan? Petik 2 Di wilayah Suan Utara, di dalam Istana Es Kristal Es mengalir di udara Itu seperti ruang yang akan membeku Bulu Surgawi Taois berjubah putih sedang menatap ke langit Cahaya mengalir di dalam matanya Letusan aliran Ki akan datang lebih dulu Aliran Ki benua surga bela diri hampir habis Apakah itu akan selamat atau tidak dari kesusahan yang akan datang Tidak mungkin untuk dikatakan Kemenangan berarti kelahiran kembali Nirwana Kekalahan berarti ditiup menjadi debu Nyawa semua orang di dunia ini ada di tangan generasimu Bulu Surgawi Taois berbalik ke arah Tafta Istana Ada Yezikiu, dia seperti patung Cahaya suci memancar darinya Di atas kepala Yezikiu ada pedang es Itu ditangguhkan di sana Melepaskan cahaya surgawi ke atasnya Fenomena mengerikan ini berlanjut selama 3 hari 3 malam Sebelum akhirnya berakhir Ketika matahari akhirnya terbit di Cakrawala Teriakan lega terdengar Rakyat Jelata bukanlah pembudidaya Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada dunia Mereka yang berdoa sangat gembira Berpikir bahwa doa mereka telah didengar oleh para dewa Dan karena itu mereka memutuskan untuk tidak melepaskan hukuman surgawi mereka Orang-orang merasa seperti mereka telah dilahirkan kembali Para dewa telah mengampuni dosa-dosa mereka Menyebabkan mereka lebih menghargai kehidupan ini Alih-alih mengeluh bahwa nasib mereka dalam hidup tidak adil Mereka terus menjalani hidup mereka Fenomena ini tidak mengubah dunia Tetapi mengubah banyak hati Orang-orang itu merasakan betapa diberkatinya hidup ini Keluhan mereka, kebencian mereka, kecemburuan mereka Semua ini tidak ada artinya di depan kematian Mereka semua merasa menggelikan dan bodoh Beberapa suku dan keluarga bangsawan dengan permusuhan lama benar-benar Menyerah pada pertempuran mereka dan mencoba berdamai Mereka merasa seperti keserakahan mereka Keinginan mereka yang berlebihan telah menarik murka surga Mereka telah melupakan semua yang telah mereka miliki Melalui fenomena ini, satu orang membuat kesimpulan yang mendalam Keserakahan manusia bahkan lebih menakutkan daripada iblis atau dewa Banyak orang yang merasa tidak beruntung dalam hidup Tidak menyadari sebelumnya betapa beruntungnya mereka Mereka fokus pada apa yang dimiliki orang lain Orang pendek iri pada orang tinggi Orang jelek iri pada orang cantik Orang miskin iri pada orang kaya Bahkan jika mereka mendapatkan hal yang sama Mereka ingin mengambil bagian orang lain Keserakahan tumbuh menjadi kebencian Kebencian tumbuh menjadi iri Iri melahirkan pikiran buruk Pikiran buruk dapat dilakukan segera setelah Kesempatan yang cocok muncul dengan sendirinya Yang akhirnya menjadi kebiasaan Membuat orang menjadi lebih rakus Hingga rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Sebenarnya, surga itu adil Jika mereka memberimu kecantikan Mereka membuatmu miskin Jika mereka memberi anda uang Mereka membuat anda jelek Beberapa orang memiliki keduanya Tetapi kemudian hati dan jiwa mereka kosong Terlihat diberkati hanyalah penampilan yang membuat orang lain cemburu Setiap orang memiliki bekas luka atau hal-hal yang harus mereka tanggung Orang-orang memiliki kebiasaan melihat berkat orang lain Tanpa melihat berkat mereka sendiri Namun, fenomena mengerikan yang membuat mereka merasa hidup mereka akan segera berakhir Membuat mereka sadar bahwa berkah mereka selalu ada di samping mereka Setelah selesai, mereka melanjutkan hidup Sekarang mereka mengerti mengapa orang-orang yang sekarat itu Selalu tampak menyesal sebelum kematian Hanya setelah menyadari bahwa mereka akan kehilangan segalanya Mereka menyadari betapa diberkatinya mereka Saat itu sudah terlambat Banyak pertempuran berhenti di dunia sekuler Setidaknya untuk sementara waktu Peperangan dan penjarahan berhenti terjadi Namun, dalam dunia kultivasi Arus bawah gelap mengalir Fenomena ini menunjukkan bahwa letusan aliran ki akan datang Beberapa kekuatan yang sangat rendah muncul dari hibernasi Apakah kamu mendengar? Keluarga abadi mulai bergerak Keluarga-keluarga itu dari saman penguasa Apakah itu benar? Ini bukan hanya keluarga abadi Beberapa monster kuno lainnya juga bangkit Apakah kamu mendengar? Monster-monster tak tertandingi dari era kuno itu Benar-benar membayar harga yang mahal untuk menyegel diri mereka sendiri Dalam celah ruang waktu Hanya karena mereka tidak dilahirkan di era yang tepat Monster yang tak terhitung jumlahnya telah lahir sepanjang sejarah Beberapa dari mereka naik seperti bintang jatuh Menutupi cahaya semua orang lain dalam generasi mereka Hanya untuk tiba-tiba menghilang Mereka kemungkinan besar disegel Mereka menunggu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun Untuk era besar yang akan datang Mereka pasti berusaha menjadi penguasa baru Petik 2 Seorang Sovereign hanya bisa lahir selama era yang hebat Monster tak tertandingi itu mungkin akan menyebabkan badai berdarah Longchen juga merupakan monster yang tak tertandingi dalam generasinya Tetapi dibandingkan dengan monster-monster yang muncul sepanjang sejarah Sepertinya dia sedikit kurang Lagi pula Monster-monster itu adalah mereka yang bertarung Sampai tidak ada lagi yang berani melawan mereka Baru setelah itu mereka disegel Petik 2 Longchen? Ah, Longchen Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan monster kuno itu Saya harap dia tidak layu jika dibandingkan Petik 2 Para ahli benua surga bela diri semuanya tegang Awalnya, mereka mengira bahwa mereka tahu segalanya tentang benua yang ada sekarang Namun, setelah fenomena itu Mereka menemukan bahwa benua yang mereka tempati telah menyembunyikan banyak sekte yang menakutkan Sekte-sekte itu tidak muncul dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun Beberapa dari mereka bahkan tidak ada dalam catatan sejarah Empat keluarga abadi khususnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan sepanjang sejarah Orang-orang hanya berasumsi bahwa mereka telah hilang dalam aliran waktu setelah tidak muncul begitu lama Tetapi mereka sekarang telah keluar Mereka adalah keluarga yang telah menjadi saksi kebangkitan penguasa Fondasi dari keluarga seperti itu benar-benar tak terbayangkan Begitu mereka keluar, bukankah dunia ini milik mereka? Berbagai ahli yang telah bersembunyi di benua itu secara bertahap keluar Menunjukkan kecemerlangan mereka Ini adalah pengumuman bahwa dunia ini akan menjadi milik mereka Wilayah Suan Tengah tumbuh lebih hidup Beberapa kekuatan sudah membuat gerakan rahasia Memikirkan bagaimana mereka bisa menjalin hubungan baik dengan sekte-sekte kuno yang telah mendominasi waktu mereka Saat dunia luar menjadi ramai dengan aktivitas, Long Chen akhirnya terbangun Setelah bangun, wajahnya pucat, dan dia berkeringat dingin Bab 2039 banding 2039 Kau sudah bangun, apa kamu baik-baik saja? Orang tua itu segera merasakan kebangkitan Long Chen Long Chen meregangkan tubuh dengan ringan Saya baik-baik saja, itu hanya sebuah mimpi Long Chen duduk dan menemukan bahwa dia basah kuyuk Sepertinya dia baru saja keluar dari kolam Merasakan tubuhnya, dia tahu bahwa luka-lukanya belum sepenuhnya pulih Mereka sudah terlalu parah dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk sembuh Luka-lukanya tidak hanya mengandung energi dunia tetapi juga energi surgawi Long Chen menyekak ringat di dahinya Baru saja, dia mengalami mimpi buruk Dalam mimpi buruk itu, dia berada dalam kegelapan tanpa akhir, tidak bisa bergerak Dia hanya bisa menyaksikan orang tuanya, adik perempuannya, dan semua orang yang dia sayangi mati di hadapannya Semua perjuangannya tidak berguna dalam menghadapi kegelapan Raungannya, lolongannya, tidak ada gunanya Semua orang itu, semua keluarganya, dimusnahkan oleh tangan besar yang tak kenal ampun Long Chen bahkan tidak bisa melihat siapa pemilik tangan itu Keputus asaan dan ketidakberdayaan semacam itu hampir membuatnya gila Mimpi buruk telah membangunkannya sekarang, dan meskipun dia tahu itu hanya mimpi, dia masih merasa agak takut Orang tua, berapa hari telah berlalu? Apa terjadi sesuatu di luar? Tanya Long Chen Orang tua itu memberi tahu Long Chen apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir Setelah mendengar tentang fenomena yang terjadi di benua dan bahwa mereka memasuki waktu letusan aliran ki Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Kekuatan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya muncul satu per satu seperti beruang ganas yang terbangun dari hibernasi Long Chen, Anda harus berhati-hati Yang kamu hadapi kali ini adalah monster yang mendominasi generasi mereka Monster-monster itu meninggalkan rekor gemilang dalam sejarah benua Dan justru karena mereka tak tertandingi maka mereka menyegel diri mereka sendiri Menunggu era besar datang sehingga mereka bisa menjadi penguasa Dapat dikatakan bahwa setiap dari mereka seperti Anda, puncak generasi mereka Kamu tidak boleh gegabu, pria tua itu memperingatkan Meskipun lelaki tua itu terus-menerus mengatakan bahwa orang harus memiliki nyali yang besar dan berani menimbulkan masalah Kemampuan Long Chen dalam menyebabkan masalah terlalu besar Orang tua itu tidak bisa lagi melindunginya Long Chen mengangguk Pertempuran ini telah membuatnya sadar akan pepatah bahwa seekor harimau tidak dapat menahan sekawanan serigala Jika dia tidak menggunakan Lu Zichuan untuk menebas Leng Wu Feng Menghasilkan celah yang muncul dalam formasi mereka Dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran Adapun peripil, dia memberinya tekanan yang lebih besar Dia bahkan lebih kuat dari gabungan Lu Zichuan dan yang lainnya Dia telah mencapai tingkat yang menakutkan Bagaimana dengan Mengki dan yang lainnya? Apakah mereka tahu tentang masalah ini? Tanya Long Chen Tidak, kami telah merahasiakan ini Mengapa mengkhawatirkan para wanita? Orang tua itu menggelengkan kepalanya Orang tua selalu merasa bahwa pria harus menangani hal-hal di luar Sementara wanita menangani hal-hal di dalam Wanita tidak harus terlibat dalam segala hal Itu adalah sumber konflik terbesarnya dengan Ku Jianying Bagaimanapun, ini membuat Long Chen sedikit rileks Jika Mengki dan yang lainnya tahu bahwa dia telah pergi ke Pilvali dan terluka parah Mereka akan khawatir Jadi lebih baik tidak memberi tahu mereka Long Chen mencoba berdiri, hanya meringis karena luka-lukanya Luka-luka ini sangat sulit untuk ditangani Sudah berhari-hari, tetapi masih ada sisa energi yang merusak penyembuhannya Sekarang kamu seharusnya tahu betapa kuatnya Empirins dengan manifestasi yang terbangun Dengan energi dunia mereka yang dikombinasikan dengan hukum Tau Surgawi Orang-orang biasa adalah setitik debu di depan mereka Bagi Anda untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan Anda saat ini sudah luar biasa Orang tua itu awalnya mulai sedikit memarahi Long Chen Hanya untuk beralih ke pujian di tengah jalan Tubuh fisik Long Chen begitu kuat sehingga bahkan binatang suan harus memandangnya Semakin kuat Long Chen, semakin besar kebanggaan yang dirasakan lelaki tua itu Long Chen perlahan berdiri, terhuyung-huyung seperti sedang sakit Orang tua itu pergi untuk membantunya tetapi ditolak Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya Dia perlahan mengedarkan 108 ribu bintangnya Menyebabkan energi kehidupan membengkak di dalam ruang kekacauan utama Dia segera mulai merasa sedikit lebih baik Meskipun dia masih lemah, dia bisa berjalan Anak kecil, kamu akhirnya bangun Ini, minumlah anggur untuk membasahi tenggorokanmu Pada saat ini, bos Bao dan yang lainnya datang bergegas Mereka segera meminta Long Chen memberitahu mereka apa yang terjadi di Pilfali Melihat kendi anggur yang mereka bawa, Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Ketika orang sembuh dari penyakit, siapa yang memberi mereka anggur untuk diminum segera setelah mereka bangun Untungnya, anggur ini berasal dari Istana Dewa Anggur Jadi itu bisa dianggap sebagai tonik juga Bao Bu Ping dan Chang Hao juga datang Oleh karena itu, Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi di Pilfali Tentu saja, dia tidak menyebutkan soal peripil yang tidak mengenakan pakaian apapun Mendengar bagaimana Long Chen bermain-main dengan Pilfali dan masih melarikan diri Bao Bu Ping bertepuk tangan dan tertawa Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mencapai akhir ceritanya Dia hampir kehilangan nyawanya di Pilfali kali ini Awalnya, dia berpikir bahwa dengan pecahan Belwastelen Timur, dia bisa menembus penghalang apapun Siapa yang mengira bahwa penghalang surgawi Pilfali begitu mengerikan Jika Efil Moon juga tidak memiliki kartu truf, dia mungkin terpaksa tinggal di Pilfali Chang Hao, apa yang terjadi di luar? Tanya lelaki tua itu Chang Hao telah dikirim untuk mencari informasi yang beredar di dunia luar Dibandingkan dengan Bao Bu Ping, Chang Hao lebih bisa diandalkan dalam hal ini Chang Hao baru saja kembali ketika Long Chen bangun, jadi mereka tidak punya waktu untuk mendengar laporannya Saya pergi ke kota Clearwind Sekarang ada lebih banyak monster yang hadir, dan mereka semua adalah Empirians dengan manifestasi yang terbangun Aku bisa merasakan tekanan kuat dari mereka, jadi pasti tidak ada kesalahan Yang paling penting adalah bahwa orang-orang Empirian itu bukanlah orang-orang yang menyerang Long Chen Kata Chang Hao dengan muram Bukan di Feng dan yang lainnya, Long Chen terkejut Bukankah mereka seharusnya menjadi kelompok pertama Empirians yang terbangun di benua itu Itu bukan sesuatu yang perlu dikejutkan Ada banyak kekuatan kuno dengan warisan mereka sendiri yang pergi mengasingkan diri selama masa paling cemerlang mereka Saat itu, aliran ki dari benua itu masih sangat kuat, dan mereka mengekstrak sebagian darinya untuk dunia kecil mereka sendiri Sama seperti beruang yang sedang berhibernasi, mereka mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dan menunggu hari ini Sekarang hari ini telah tiba, mereka telah membanting semua sumber daya mereka ke satu jenius Jadi membuat mereka menjadi Empirian yang terbangun bukanlah sesuatu yang sulit Faktanya, mungkin monster-monster itu sudah lama menjadi Empirians yang terbangun, tetapi tetap tersembunyi Sekarang waktunya sudah matang, mereka akhirnya keluar Petik 2 Mengapa mereka keluar saat ini? Tanya Long Chen Ah, kamu masih tidak tahu Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan akan terjadi erupsi aliran ki Bumi akan meletus, dan aliran ki benua surga bela diri akan menyembur keluar Saat itulah berbagai monster harus berjuang untuk aliran ki terbaik Keluar sekarang adalah unjuk kekuatan sehingga tidak ada yang akan mengganggu mereka ketika mereka berjuang untuk bagian aliran ki mereka sendiri, kata lelaki tua itu Jadi ada hal seperti itu Long Chen belum pernah mendengarnya Tampaknya ini adalah rahasia yang sangat kuno yang hanya diketahui oleh generasi senior Melalui Chang Hao, mereka mengetahui bahwa empat kota besar di dataran tengah telah menjadi sangat hidup Tidak hanya para jenius yang mengerikan itu muncul, tetapi juga ada pertempuran di antara mereka, dengan setiap pertarungan menjadi sangat besar sehingga menyebabkan keputusasaan pada orang lain yang menonton Kedatangan monster-monster itu merupakan pukulan bagi kepercayaan banyak orang Siapa yang tahu kapan kita akhirnya bisa membangkitkan manifestasi kita juga Desah Bao Bu Ping Ekspresi pria tua itu menjadi gelap Dia akan berbicara ketika Long Chen berkata Manifestasi yang terbangun hanyalah beberapa kenyamanan mental Jika orang lain memiliki pedang tetapi Anda memiliki kepalan tangan kosong, apakah itu berarti Anda tidak dapat mengalahkan mereka? Kekuatan luar hanyalah kekuatan luar Kekuatan sejati mengharuskan Anda untuk memiliki keyakinan mutlak pada diri sendiri Petik 2 Orang tua itu tidak perlu mengatakan apa-apa Bos Bao menepuk punggung Bao Bu Ping, mengutuk, apakah kamu mendengar itu? Apakah menjadi kuat ada hubungannya dengan membangkitkan manifestasi Anda? Long Chen bahkan bukan seorang Empyrean Ada juga Yuezifeng yang sama dengan Long Chen Dia tidak mengandalkan surga untuk kekuatannya Hanya dengan pedangnya, dia juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri Jika orang lain memiliki pedang, apakah Anda tidak berani melawan mereka? Apakah Anda akan menunggu sampai Anda diberi pedang sebelum melawan orang lain? Pada saat itu, semuanya akan terlambat Petik 2 Bos Bao memukulnya di belakang kepala lagi Bao Bu Ping marah karena dipukul di kepala, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa Hal utama adalah bahwa tidak ada cara baginya untuk membalas Bos Bao hendak memukulnya lagi ketika sebaliknya, dia dipukul di bagian belakang kepalanya Orang tua itu mengamuk, dua kali sudah cukup Jika Anda memukulnya lagi, Anda akan membuatnya bodoh Ketika saya memukul Anda, apakah saya pernah memukul Anda di tempat yang sama lebih dari dua kali? Bos Bao memegang bagian belakang kepalanya dan mengutuk Kamu mungkin hanya mengenai tempat yang sama dua kali, tetapi kamu memukulku seluruhnya Bukankah itu lebih buruk daripada memukul tempat yang sama? Petik 2 Oh, kamu ingin melawanku? Iya Anda berpikir bahwa setelah memasuki alam Netter Passage, saya tidak dapat menempatkan Anda di tempat Anda Tongkat hitam lelaki tua itu sudah terangkat Long Chen buru-buru menarik pria tua itu kembali Bos Bao dan yang lainnya akhirnya pergi Long Chen ingin lelaki tua itu mengirimkan bentuk kedelapan dan kesembilan dari Split the Heavens kepadanya Aku bisa mengajarimu bentuk kedelapan Namun, saya tidak bisa mengajari Anda yang kesembilan, kata lelaki tua itu Kenapa tidak? Karena saat ini, tidak ada orang yang bisa mengendalikan bentuk kesembilan dari Split the Heavens Jika kamu menggunakan bentuk kesembilan, kamu pasti akan mati Dan hal yang sama akan berlaku untukku Long Chen menatap kaget pada lelaki tua itu Dia tidak pernah mengharapkan bentuk kesembilan menjadi seperti ini Ketika dia memikirkan kembali bagaimana lelaki tua itu hampir menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens dua kali Keringat dingin menetes di punggungnya Bab 2040 banding 2040 Bentuk kedelapan dari Split the Heavens adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh murid-murid sekte pertempuran pemisah surga setelah berkultivasi ke alam Netter Passage Itu membutuhkan pengaktifan 72 titik akupuntur Apa yang berbeda dibandingkan dengan bentuk ketujuh adalah bahwa itu membutuhkan energi dunia, serta energi hidup dan mati Long Chen belum memasuki ranah Netter Passage Namun, jika energi dunianya cukup kuat, dia masih bisa menggunakan bentuk kedelapan Hanya saja itu akan membutuhkan lebih banyak energi dunia dan kekuatan spiritual Itu akan menjadi beban besar bagi tubuh dan jiwanya Awalnya, lelaki tua itu belum ingin mengirimkan formulir kedelapan ke Long Chen Sebelum mencapai alam Netter Passage, hanya mengandalkan ruang astralnya untuk melepaskan serangan ini dapat menyebabkan ruang astralnya hancur Selanjutnya, terus-menerus mengekstraksi energi ruang astral seseorang akan memperlambat kecepatan kultivasi seseorang Hanya bertarung dan tidak benar-benar meningkatkan basis kultivasi seseorang itu bodoh Namun, Long Chen sangat ingin mempelajarinya, jadi lelaki tua itu akhirnya setuju Namun, dia dengan tegas memperingatkan Long Chen untuk tidak menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan Itu untuk menghindari merusak yayasannya Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesalinya Bentuk kedelapan dari Split the Heavens menghubungkan 72 titik akupuntur Menggunakan energi astral sebagai penghubung, menggunakan kekuatan spiritual sebagai pemimpin Hati Anda memandu kehendak Anda, kehendak Anda memandu kekuatan Anda Pertama mengolah jalan Di pegunungan belakang sekte pertempuran pemisah surga, lelaki tua itu membimbing Long Chen sendirian Long Chen memiliki evil moon di bahunya Kaki kirinya di depan, kaki kanannya di belakang Tubuhnya sedikit condong ke depan Kaki, lutut, selangkangan, pinggang, dada, bahu, siku, dan pergelangan tangan adalah delapan poin yang harus dilalui oleh kekuatan Anda Kekuatan dimulai dari kaki Anda dan kemudian melonjak melalui delapan titik akupuntur Saat energi mengalir dari pinggang ke dada, Anda perlu memutar pinggang, sambil juga membawa bahu dan lengan ke depan Dengan siku sebagai tumpuan, pergelangan tanganmu menebas pedangmu, teriak lelaki tua itu Long Chen mengayunkan evil moon, menyebabkan hembusan kuat terbang keluar Orang tua itu menghancurkannya dengan telapak tangannya Salah Begitu Anda menyerang, kaki belakang Anda harus menekan ke bawah Petik 2 Salah Anda memutar pinggang Anda terlalu dini Anda harus menurunkan bahu Anda, tidak berdiri terlalu kaku Kalau tidak, kekuatanmu akan bocor Salah Siku Anda harus stabil Ini berbeda dengan bentuk ketujuh dari split the heavens Anda harus memisahkan diri dari kebiasaan itu Beberapa jam kemudian sebelum Long Chen berhasil menyelesaikan formulir yang benar berdasarkan persyaratan lelaki tua itu Menurut lelaki tua itu, Long Chen harus mempertahankan bentuk sempurna ini karena kekuatan bentuk kedelapan terlalu mengamuk dan kejam Sebuah kanal membutuhkan ruang penyangga selama belokan Jika tidak, air akan mengalir keluar dan menyebabkan kanal runtuh Tidak mungkin ada kecerobohan dalam hal ini Sudah waktunya untuk mencobanya Ingat, gunakan jumlah energi minimum di awal Biasakan saja dulu, kata lelaki tua itu Long Chen mengangguk Dia berbalik Kembali Hadapi aku, teriak lelaki tua itu Menghadapi Anda Ayo, serang Perlakukan aku sebagai musuh Itu tidak baik Bagaimana jika Jangan khawatir tentang itu Dengan kekuatanmu saat ini Kamu tidak bisa menyakitiku Baik, hati-hati Long Chen mengedarkan ruang astralnya Dengan hati-hati mengirimkan energinya melalui titik aku puntur pertama Ketika dia pertama kali mencoba menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens Dia hampir menghancurkan meridiannya Jadi dia berhati-hati kali ini Energinya melonjak melalui kaki dan titik aku punturnya Tetapi kemudian tiba-tiba menyusut dan menghilang ketika mencapai sikunya Orang tua itu mengangguk Lagi, alasan dia membuat Long Chen menyerangnya adalah untuk memastikan Long Chen menggunakan kekuatan sesedikit mungkin Kali ini, Long Chen menggandakan energi yang dia gunakan Ketika energinya mencapai pergelangan tangannya Dia tiba-tiba merasakan ledakan energi Dan Efil Moon benar-benar bergidik di luar kendalinya Keinginan untuk mengobrak abrik surga muncul di dalam dirinya Dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia mau Ledakan Orang tua itu sepertinya sudah mengharapkan ini Dia melambaikan tangannya Tongkat hitamnya berhenti di depan Long Chen Energi lembut menghapus kekuatan Long Chen Orang tua, kamu Long Chen menatap lelaki tua itu dengan tak percaya Energi yang baru saja dirasakan Long Chen dari tongkat lelaki tua itu sebenarnya adalah energi kehidupan Itu tidak terbatas Menerima energi Long Chen dan menghilangkannya Itu adalah tanda yang jelas untuk mencapai langkah kedua dari alam Netter Pasej Hei hei, sebagai penanggung jawab, bagaimana mungkin aku tidak memiliki kekuatan sekecil ini Namun, jangan beritahu mereka Begitu mereka tumbuh dewasa dan menantangku Aku akan mengajari mereka sopan santun dengan benar Hari-hari ini, aku bersikap mudah pada mereka Saya merasa sudah waktunya bagi mereka untuk tiba-tiba menyerang Tertawa lelaki tua itu Long Chen berada di antara air mata dan tawa Orang tua itu sebenarnya sengaja memancing tujuh bos untuk menyerangnya Apakah dia mencari alasan di atas papan untuk mengalahkan mereka Namun, bagi lelaki tua itu untuk mencapai langkah kedua tidak lama setelah maju ke alam Netter Pasej Benar-benar mengagumkan Tidak perlu terkejut Ini disebut akumulasi pengalaman Saya terjebak di alam Lifestar terlalu lama Itu adalah cobaan bagi saya Dan setelah melewatinya, semuanya menjadi jelas Jadi terkadang hal yang buruk bukanlah hal yang buruk Dan hal yang baik bukanlah hal yang baik Saya sudah mencapai lingkaran besar langkah kedua Sebelum saya menjadi terlalu tua Saya bersiap untuk menyerang langkah ketiga juga Kata lelaki tua itu Kenapa kamu terburu-buru? Tanya Long Chen Generasi saya bukanlah karakter utama era ini Dan kesempatan kami terbatas Kita hanya diuntungkan sedikit dari era yang hebat ini Ini sudah diatur dalam batu Pada titik ini, terburu-buru atau tidak berarti sedikit Saya senang bahwa saya masih memiliki beberapa potensi untuk diukir setelah maju ke Netter Pasej Selama sisa generasi saya Fondasi mereka sebagian besar telah dibangun di atas batu Untuk diberi kesempatan ini untuk bersinar di usia tuaku Aku pasti harus pamer di depanku Jianying Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang bersinar di depanku Long Chen tidak bisa berkata-kata Mengapa semakin tua, semakin kekanak-kanakan mereka? Apakah mereka perlu bertarung dengan orang-orang terdekat mereka? Kehilangan merusak harga diri Anda Menang merusak hubungan Anda Apa gunanya? Namun, karakter orang sulit diubah Terutama di usia orang tua Mengubahnya bukanlah sesuatu yang bahkan dewa bisa capai Serangan itu tidak bagus Anda bahkan tidak menggunakan kekuatan pinggang Anda Anda harus mengatur waktu dengan lebih baik Dengan begitu, bahkan dengan jumlah energi yang sama Kekuatan yang bisa Anda keluarkan akan lebih besar Sekali lagi, kata lelaki tua itu Terus membimbing Long Chen Sampai Long Chen melatih bentuk kedelapan dari Split the Heavens ke titik Di mana itu menjadi benar-benar alami baginya Dia tidak bisa menggunakannya melawan musuh Kalau tidak, bahkan sebelum dia menyerang musuhnya Dia akan melumpuhkan dirinya sendiri Mereka berlatih siang dan malam karena persyaratan orang tua itu sangat ketat Tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun Secara teoritis, saya harus membuat Anda mencoba pukulan kekuatan penuh untuk melihat bagaimana kontrol Anda Tetapi Anda masih belum sepenuhnya pulih Namun, setelah begitu banyak tes, saya pikir Anda akan baik-baik saja Ingat saja, pertama kali Anda menggunakan gerakan ini melawan musuh Jangan melebihi 70% kekuatan Jika Anda tetap dalam kisaran itu, bahkan jika sesuatu terjadi, Anda harus bisa mengendalikannya Tetapi jika Anda melakukannya dengan 100% tepat di awal dan tidak dapat mengendalikannya Itu akan berbahaya Orang tua, jangan khawatir tentang itu Lalu tentang bentuk ke-9 Menyelidiki Longchen Jangan pikirkan itu Dengan amarahmu, kamu tidak tahu bagaimana menahan sedikitpun Mengajarkannya kepada Anda akan merugikan Anda Dengus lelaki tua itu Dia memahami Longchen terlalu baik Nyalinya bahkan lebih besar dari surga Jika dia memiliki bentuk ke-9 dari Split the Heavens Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan Ada dua syarat untuk mengendalikan bentuk ke-9 dari Split the Heavens Memuaskan salah satu dari mereka akan memungkinkan Anda untuk menggunakannya Petik 2 Apakah mereka Salah satunya adalah mendapat bantuan dari Heaven Splitting Divine Tablet Yang lainnya adalah untuk maju di atas Neter Passage Petik 2 Apa yang ada di atas Neter Passage Kamu akan tahu apa yang ada di atas Neter Passage di masa depan Dengan para jenius mengerikan yang keluar sekarang Mereka ditemani oleh monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Mereka adalah pelindung mereka Jadi jangan gila Keberadaan di atas Neter Passage berdiri di puncak jalur bela diri Ini adalah kultivasi teratas di benua Petik 2 Mendengar bahwa ini adalah puncak dari jalur bela diri Detak jantung Long Chen bertambah cepat Dia bahkan tidak mendengar apa lagi yang dikatakan lelaki tua itu Di Wastelen Timur Seseorang telah membawanya pergi dan menganugerahkannya kepada Long Tian Xiao Orang itu mengatakan bahwa kecuali Long Chen berdiri di puncak jalur bela diri Dia seharusnya tidak menyelidiki asal-usulnya Dia tidak bisa membantu tumbuh emosional Jadi puncak jalur bela diri terletak di atas Neter Passage Dia menggosok batu Giyok Sol Kalming 9 barisnya Cahaya tajam muncul di matanya Semakin dia berkultivasi Semakin dekat dia dengan rahasia asal-usulnya Orang tua, apakah masih belum ada berita dari Heaven Splitting Divine Tablet? Tanya Long Chen Di Gunung Roh Iblis, Long Chen, Chang Hao, dan Bao Bu Ping Telah membebaskan Heaven Splitting Divine Tablet dari ikatannya Ia mengatakan bahwa ia akan melarikan diri dengan sendirinya Tetapi sekarang ia tidak kembali bahkan setelah sekian lama Tablet pemisah surga adalah harta yang tak ternilai harganya pada tingkat yang sama dengan pedang pemisah surga Jika dikatakan bisa kembali, maka pasti akan kembali Untuk itu tetap tidak kembali berarti bahwa waktunya belum tiba Jangan khawatir tentang itu, kata lelaki tua itu Long Chen mengangguk Setelah mempelajari bentuk kedelapan dari Split the Heavens, dia bersiap untuk pergi Namun, lelaki tua itu membuatnya tinggal selama tiga hari lagi Alasannya karena lukanya masih parah Dia perlu istirahat beberapa hari sebelum dia menyebabkan lebih banyak masalah Lagi pula, kemanapun Long Chen pergi, masalah akan mengikuti Setiap bit yang dia pulihkan sedikit lebih aman Setelah tiga hari, Long Chen telah pulih menjadi sekitar 80% Luka-lukanya sebagian besar telah sembuh, tetapi masih ada sisa energi di dalamnya yang harus dia hapus perlahan Biarkan aku melihat betapa menakjubkannya monster-monster yang disegel di era kuno itu Apakah mereka benar-benar sekuat yang dikatakan legenda Long Chen berjalan keluar dari sekte pertempuran pemisah surga Mengambil napas dalam-dalam, perasaan heroik muncul di hatinya Terima kasih telah menonton